6 Raja Agung yang berdaulat telah tiba. Suara yang nyaring dan jernih diiringi dengan penghormatan meriam yang menggemparkan bumi. Suara klakson yang husyuk dan dahsyat bergema di seluruh tempat final daftar surga yang luas. Di Central Fighting Platform, Huang Fu Liang, Night Nod Strain, Lu Qi, Ki Teng, Pang Ao, Qin Yingqiao, dan lainnya. Semua jenius terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa 6 Raja Agung akan menghadiri kompetisi daftar surga tahun ini. Boom! Suasana penonton bagai tsunami yang naik dan menumpuk. Semua orang yang hadir berdiri satu demi satu. Puluhan ribu tatapan mata menyapu ke arah bangunan Batu Giyok Megah di utara pada saat yang sama. Itu adalah bangunan megah, setinggi tembok kota. Itu juga merupakan tempat tertinggi dan terbaik untuk menonton kompetisi. Koridor bangunan menghadap ke tengah arena. Sederet penjaga berbaju besi berdiri di kedua sisi bangunan seperti patung, memancarkan aura dingin yang menusuk. Sederet singgah sana mewah didirikan di koridor panjang. Segera, di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan rasa hormat, 6 sosok yang mengenakan jubah Giyok cantik dan mahkota emas di kepala mereka muncul satu demi satu di dalam gedung. Kemunculan ke-6 sosok tersebut serta aura tak kasat mata seorang Raja langsung meredam suasana penonton. Semua orang yang hadir membungkuk dalam-dalam dan berteriak, hidup Kaisar. Semuanya, tolong bangkit penguasa dinasti Bintang Suci, Huang Fu Hao, melambaikan lengan bajunya, menunjukkan sikap seorang Raja. Terima kasih, Yang Mulia. Kata-kata terima kasih yang penuh hormat terdengar serempak. Ini adalah pertama kalinya 6 penguasa agung berkumpul di ibu kota dinasti Bintang Suci. Para jenius dari berbagai dinasti mau tidak mau merasa tersentuh. Di final heavenlies hari ini, mereka harus berusaha sekuat tenaga dan melakukan yang terbaik. Chu Hen mengangkat kepalanya dan secara kasar mengamati penguasa 6 dinasti. Tidak diragukan lagi, Kaisar Dinasti Bintang Suci adalah yang termuda. Huang Fu Hao, yang berusia kurang dari 20 tahun, berdiri di samping 5 penguasa lainnya. Meskipun dia memiliki sikap seorang penguasa, dia sedikit kurang mendominasi. Untungnya, Bupati Huang Fu Qing ada di sampingnya. Jika tidak, 5 penguasa lainnya tidak akan mencuri perhatian. Huang Fu Qing mengenakan jubah emas gelap dengan pola ular piton. Dia anggun dan cantik, tapi dia tidak kehilangan keagungannya. Dari segi aura, Huang Fu Qing lebih seperti seorang penguasa daripada Huang Fu Hao. Dinasti Bayangan Api, Dinasti Batu Raksasa, dan Dinasti Pedang semuanya berusia 40-an. Semuanya luar biasa gagah berani dan memiliki aura yang mengintimidasi. Di antara alis mereka, ada aura mendominasi yang berbeda dari yang lain. Namun, penguasa Dinasti Angin berkabut adalah seorang wanita. Terlebih lagi, dia adalah wanita cantik. Rambut biru panjangnya diikat dengan mahkota burung phoenix, dan kulit putihnya tembus cahaya seperti batu giyok. Matanya jernih dan lembut seperti air, tetapi keagungan yang terpancar dari tubuhnya tidak lebih lemah dari raja lainnya. Adapun penguasa kekaisaran Tianluo, dia mengenakan jubah naga hitam dan matanya yang ramping memancarkan pesona iblis yang samar. Auranya juga luar biasa. Para raja dari enam dinasti mengambil tempat duduk mereka di singgah sana naga. Di belakang mereka berdiri beberapa petugas berpakaian tipis. Faktanya, mereka semua adalah pakar terkemuka dari berbagai kerajaan. Cek, cek, cek. Sungguh berharga bisa menyaksikan pemandangan sebesar itu seumur hidup saya. Huh, yang mulia masih sedikit lemah di hadapan yang lain. Itu normal. Yang mulia masih muda, jadi auranya secara alami lebih lemah. Tapi ini sudah sangat bagus. Orang-orang di bawah panggung sedang berdiskusi dengan lembut. Pada saat itulah suara keras dan jelas lainnya terdengar. Permaisuri ilahi telah tiba. Boom. Permaisuri ilahi telah tiba. Dalam sekejap, suasana berubah lagi. Bersamaan dengan hujan bunga yang berwarna-warni, seorang wanita berusia empat puluhan dengan mahkota burung finiks dan jubah merah, yang memiliki temperamen mulia, didukung oleh banyak penjaga dan pelayan saat dia perlahan naik ke pavilion. Kemunculan permaisuri ilahi langsung menarik perhatian semua orang. Berbagai raja berdiri dengan sopan, dan kaisar dinasti bintang suci, Huang Fu Hao, buru-buru berdiri dari tempat duduknya dan dengan hormat menyambutnya. Putramu memberi hormat pada ibu. Salam ibu. Nak, kamu tidak perlu terlalu sopan. Permaisuri ilahi tersenyum. Terima kasih, ibu. Di mata orang luar, kaisar dan permaisuri ilahi memperlakukan satu sama lain dengan sangat hormat. Ibunya baik dan putranya berbakti. Ini adalah kisah dinasti bintang suci. Namun kenyataannya, semua orang di kota kekaisaran tahu bahwa penguasa dinasti yang sebenarnya bukanlah kaisar, melainkan permaisuri ilahi. Dia adalah orang dengan otoritas tertinggi di seluruh dinasti. Saat dia berada di prefektur Tensei, Chu Hen secara tidak sengaja mendengar Zhou Lu dan Li Huye menyebutkan bahwa penguasa keluarga kekaisaran yang sebenarnya adalah permaisuri ilahi. Hal ini membuat Chu Hen mengamati permaisuri ilahi beberapa kali lagi. Permaisuri ilahi bukanlah seorang kultifator bela diri, atau setidaknya, kultifasinya tidak tinggi. Ini adalah kesan pertama Chu Hen. Namun, wanita yang hampir tidak memiliki budidaya inilah yang dapat mengendalikan seluruh pemerintahan. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Permaisuri ilahi tidak memiliki banyak kultifasi, namun semua orang di sisinya adalah seorang ahli. Di antara mereka, yang paling menarik perhatian Chu Hen adalah dua tetua, satu gemuk dan satu kurus, di samping permaisuri ilahi. Yang satu berpakaian putih, yang lain berpakaian hitam. Yang satu bermata seperti harimau, yang lain bermata seperti elang. Meskipun kedua tetua ini telah menahan aura mereka, mereka tetap mengeluarkan aura yang tak tergoyahkan dan kuat. Mereka benar-benar ahli Void Piercing. Aku tidak menyangka bahkan permaisuri ilahi pun akan muncul. Apakah ada yang perlu dikatakan? Untuk kompetisi yang begitu penting, kenam penguasa semuanya ada di sini, bagaimana mungkin permaisuri ilahi tidak muncul? Dua orang selain permaisuri ilahi pastilah yang terkenal, duo iblis. Cek-cek, hanya seseorang seperti permaisuri ilahi yang bisa membuat kedua senior ini rela menjadi pengawalnya. Itu benar. Sepuluh tahun yang lalu, Finn duo adalah sosok yang menakutkan. Sekarang, sulit menemukan lawan yang layak di dinasti bintang suci. Segala macam seruan bisa didengar. Tapi ada lebih banyak lagi orang yang memiliki emosi yang tak terlukiskan di matanya. Seorang wanita yang memegang posisi berkuasa di keluarga kekaisaran, pada kenyataannya, adalah sesuatu yang sangat ditentang oleh banyak tetua generasi sebelumnya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, dinasti bintang suci menikmati cuaca yang baik dan kemakmuran. Hal ini juga yang menjadi konflik bagi miliaran warga dinasti bintang suci. Haha, sepuluh tahun lalu, saat negosiasi kedua negara, mereka masih memanggilmu permaisuri. Siapa sangka sekarang, mereka akan memanggilmu permaisuri ilahi. Flame Sado King mengangkat tangannya dan berkata dengan penuh minat. Yang mulia Flame Sado pasti bercanda. Saya hanyalah seorang wanita. Bagaimana aku bisa menyusahkan raja bayangan api? Permaisuri ilahi menjawab dengan acuh tak acuh. Hahaha, yang paling pandai bercanda adalah kamu, permaisuri ilahi. Anda bukan wanita biasa. Dua wanita yang paling aku kagumi adalah kamu, permaisuri ilahi dan Raja Angin Berkabut. Raja Angin Berkabut. Mata semua orang tanpa sadar melirik satu-satunya wanita di antara enam penguasa, Misty Win Monarch berambut biru. Namun, saat Raja Bayangan Api mengatakan ini, Raja Bintang Suci, wajah Huang Fu Hao memucat. Siapapun dapat mendengar arti lain dari kata-kata Raja Bayangan Api, dia membandingkan permaisuri ilahi dengan Raja Angin Berkabut. Artinya sudah jelas. Suatu hari nanti, permaisuri ilahi tidak lagi menjadi permaisuri ilahi, melainkan Raja Bintang Suci. Misty Win Monarch dibandingkan tanpa alasan, tapi dia hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Saat ini, orang yang paling canggung adalah Huang Fu Hao. Aurannya jelas ditekan. Bupati, Huang Fu King, melihat ini dan buru-buru berkata, Ibu, yang mulia, final turnamen peringkat surga enam negara akan segera dimulai. Yang mulia, mengapa Anda tidak duduk dan menikmati pertempuran yang terjadi setiap lima puluh tahun sekali? Itu benar. Huang Fu Hao juga mengambil aliposisi permaisuri ilahi. Tangan dari pelayan istana, Ibu, anakmu akan membantumu ke tempat dudukmu. Ya, terima kasih anakku. Permaisuri ilahi memperlihatkan senyuman keibuan. Kecanggungan yang tiba-tiba dengan mudah diselesaikan oleh Huang Fu King, yang membuat Huang Fu Hao menghela nafas lega dalam hati. Pada saat yang sama, banyak tetua yang hadir memuji Huang Fu King. Pada saat yang sama, semua orang merasa bahwa hubungan antara enam dinasti tidak seharmonis kelihatannya. Sekalipun mereka duduk bersama, mereka harus waspada terhadap pisau, yang tiba-tiba. Kenam penguasa kembali ke tempat duduk mereka. Permaisuri ilahi duduk di kursi lebar di sebelah kiri Huang Fu Hao. Finstar duo berdiri dekat di belakang permaisuri ilahi. Raja-raja lainnya juga memiliki ahli yang melindungi mereka. Di pihak Huang Fu Hao, selain Huang Fu King, tidak ada ahli rilem Void Piercing lain di sisinya. Turnamen peringkat surga akan segera dimulai. Wajah ke-6 penguasa dipenuhi dengan antisipasi. Mata indah Huang Fu King menatap tuan rumah, Lu Tong, yang berdiri di platform setinggi 10 meter di depan pavilion. Yang terakhir menganggup dengan hormat dan mengangkat kedua tangannya. Turnamen hari ini luar biasa. Saya yakin seluruh penonton sudah sedikit tidak sabar. Karena itu masalahnya, saya tidak akan membuang waktu lagi. Aturan turnamen peringkat surga sangat sederhana. Pemenang dapat memilih untuk terus mempertahankan arena, atau dia dapat memilih untuk meninggalkan arena dan beristirahat. Satu-satunya yang berdiri di arena adalah juara peringkat surga. Sekarang, saya umumkan bahwa turnamen peringkat surga 6 negara akan segera dimulai. Mulailah segera. Boom! Dalam sekejap, seluruh arena meledak dengan aura mengerikan. Sorakan yang memekakan telinga menyebabkan seluruh arena bergetar pelan. Huang Fuliang, Ye Bu Gui, Ki Teng, Lu Qi, Pang Ao, dan Qin Yingqiao memiliki kilatan tajam di mata mereka. 292. Final kompetisi daftar surga 6 negara telah tiba sesuai jadwal. Kaisar dari 6 dinasti besar dan permaisuri suci dari dinasti bintang suci telah tiba. Hal ini menyebabkan gelombang kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam kompetisi tersebut. Hampir 60 orang jenius yang lolos ke final berdiri di bawah arena. Penonton bersorak dan melompat ke girangan, momentum mereka meningkat. Para tamu dari berbagai dinasti datang dari jauh untuk menyemangati para jenius dari dinasti mereka. Adapun warga dinasti bintang suci, sorak-sorai mereka bahkan lebih nyaring. Huang Fuliang adalah yang terkuat. Huang Fuliang akan menang. Malam tidak licik, juara. Lu Qi, lakukanlah. Penontonnya gila. Apalagi dalam pertempuran yang akan mengejutkan seluruh bangsa, mereka tidak boleh kehilangan momentum. Huang Fuliang, yang berada di bawah arena, sangat bersemangat. Seluruh tubuhnya dipenuhi rasa percaya diri. Knight Unsley, Lu Qi, Ki Teng, Pang Ao, Qin Ying Kiao, dan para jenius lainnya juga tidak kalah dengan para jenius lainnya. Semua tim berada dalam kondisi terbaiknya, siap tampil maksimal di depan dari para raja. Pertempuran pertama, mulai. Bersamaan dengan suara pembawa acara lutong. Aduh, dua gerakan pemecah angin yang cepat terdengar. Dua sosok tajam terbang ke arena besar dari dua arah berbeda. Keduanya adalah jenius dari dinasti batu dan dinasti pedang. Yang satu memiliki aura yang tenang dan kuat, sedangkan yang lainnya memiliki aura yang tajam. Lu Jun, menang. Dapatkan awal yang baik untuk dinasti batu. Yang Zhao, hancurkan dia. Para tamu dari kedua dinasti sangat bersemangat. Lagi pula, mereka yang bisa mewakili dinasti mereka di kompetisi enam negara semuanya adalah orang-orang jenius. Tak satu pun dari para jenius yang bisa menonjol di final itu lemah. Tidak peduli apakah itu Lu Jun atau Yang Zhao, mereka adalah jenius terbaik di tim masing-masing. Heh, aku tidak menyangka lawanku adalah kamu. Pedang panjang Yang Zhao bergetar saat aura pedang tajam dilepaskan dari tubuhnya. Unteian aura pedang dengan cepat melilit pedang. Lu Jun tersenyum dingin. Dia mengangkat tinjunya dan bersiap bertarung. Jika itu orang lain, mungkin akan lebih merepotkan. Tapi karena itu kamu. Hehehe, aku pasti menang. Hef, kalau begitu aku ingin melihat apa yang membuatmu percaya diri untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. See you. Setelah mengatakan itu, Yang Zhao mengambil inisiatif menyerang. Bersama dengan aura pedangnya yang menakjubkan, dia bergerak mengelilingi panggung dengan kecepatan yang sangat cepat. Hei, mata Lu Jun menjadi dingin. Ketika pihak lain berada kurang dari sepuluh meter darinya, cahaya coklat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Tinju batu. Dengeng. Lu Jun meninju dengan kecepatan kilat, kekuatan tinju yang kuat menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Selanjutnya, lengan kanannya yang berotot berubah menjadi lengan batu dengan kecepatan yang mencengangkan. Lengan batu itu langsung tumbuh hingga sepuluh meter dan menghantam Yang Zhao dengan kekuatan untuk membelah gunung. Semua orang yang hadir diam-diam dikejutkan oleh serangan yang begitu ganas. Turnamen daftar surga memang berbeda. Turnamen daftar bumi berada pada level yang sangat berbeda. Huh, trik yang tidak penting. Ekspresi jijik muncul di wajah Yang Zhao. Pedang berharga di tangannya berkembang dengan cahaya yang menyilaukan. Dengan mengangkat tangannya, dia mengayunkan pedangnya ke atas. Bayangan pedang yang cemerlang melesat keluar dan menghantam batu itu, membelah tinju batu itu menjadi dua. Tapi saat ini, Lu Jun menghentakkan kakinya dengan keras dan berteriak dengan suara tegas. Kawah. Gemuruh. Dalam sekejap, seluruh arena bergetar, dan panggung yang menghubungkan keduanya langsung tenggelam ke bawah. Kekuatan dahsyat itu seperti tanah longsor yang langsung runtuh, dan lubang besar dengan cepat muncul di depan mata semua orang. Ekspresi Yang Zhao sedikit berubah. Dia tidak menyangka kemampuan Lu Jun untuk bergerak begitu cepat. Huff. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menjebakku dengan kemampuan kasar seperti itu? Begitu dia selesai berbicara, Yang Zhao melompat sebelum tanah di bawahnya benar-benar tenggelam. Terlebih lagi, dia menggunakan aura pedangnya untuk membuka jalan di depannya, dan dia seperti bayangan mengalir yang melintas di langit saat dia menyerang Lu Jun. Heh. Bodoh. Gumpalan senyuman mengejek muncul di wajah Lu Jun, lalu dia menunjuk ke bawah dengan satu tangan dan menghantam tanah dengan energi asal sejati yang padat. Dinding bumi dan batuan. Gemuruh. Detik berikutnya, dinding tanah dan batu yang tingginya lebih dari 10 meter tiba-tiba muncul di depan Lu Jun, dan gelombang mungkin menyebar ke segala arah. Dinding tanah dan batu ini seperti perisai batu besar yang menghalangi keduanya. Di mata mayoritas penonton, Lu Jun mungkin mencoba membentuk pertahanan untuk memblokir serangan Yang Zhao. Namun, di detik berikutnya, dinding batu yang sama muncul dari kiri, kanan, dan belakang Yang Zhao. Keempat dinding batu itu seperti sangkar, langsung menutup bagian depan, belakang, dan belakang Yang Zhao. Yang Zhao. Hanya jalur teratas yang tersisa. Desir. Tanpa ragu-ragu, Yang Zhao buru-buru berlari keluar dari jalur teratas. Namun, saat Yang Zhao muncul di pintu keluar jalan teratas, tinju batu raksasa yang sangat kuat, ganas, dan mendominasi melesat ke arahnya. Heh, kamu masih tidak percaya kalau aku bilang kamu idiot. Boom. Bersamaan dengan kata-kata ini, tinju batu raksasa yang sangat keras langsung menghantam tubuh Yang Zhao, yang tertangkap basah. Sebuah kekuatan yang sebanding dengan gunung melonjak ke arahnya, menyebabkan tubuh Yang Zhao bergetar hebat. Darah muncrat dari mulutnya saat dia terlempar bersama pedangnya. Pertarungan berakhir dalam sekejap. Lujun dari Boulder Empire adalah orang pertama yang memenangkan pertempuran pertama. Boom. Para penonton di sisi Boulder Empire bersorak-sorai dan bertepuk tangan. Bagus sekali, Lujun. Haha, Boulder Empire pasti akan menang. Meskipun pertarungan pertama tidak terlalu intens, namun cukup seru. Pertarungan ini sangat cerdik. Pertama, dia menggunakan keuntungan dari batas garis keturunan untuk membatasi serangan lawannya, mencegah Yang Zhao menunjukkan kekuatan bertarungnya yang tepat. Keempat dinding tanah dan batu tersebut sepertinya berusaha menjebak Yang Zhao, namun kenyataannya, mereka sengaja memaksanya berjalan di jalan tersebut. Begitu Yang Zhao berjalan di jalan, Lujun tidak berkata apa-apa dan melancarkan tinju batu yang sangat kuat, terus memenangkan pertempuran pertama. Ini bukan hanya adu kekuatan, tetapi juga adu kecerdasan. Penampilan Lujun mendapat pujian dari banyak orang. Di bawah arena, Cu Hen, yang berdiri bersama Long King Yang, Luo Mengshang dan yang lainnya, menyipitkan matanya dan diam-diam menganggupkan kepalanya. Para jenius yang mampu mencapai final daftar surga bukanlah orang biasa. Tingkat kekuatan ini jauh lebih tinggi daripada pertempuran daftar bumi. Tatapan Cu Hen tanpa sadar menyapu ke arah Yebugui, Kiteng, Luki, dan beberapa lainnya. Selama babak penyisihan, tokoh-tokoh setingkat pemimpin ini belum mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Jika dia ingin bertarung dengan orang-orang ini, lebih baik dia lebih berhati-hati. Di bangunan batu giyok megah di utara, senyuman tipis sudah muncul di wajah Kaisar Boulder. Di sisi lain, Kaisar Dinasti Pedang sedikit mengernyit, matanya melonjak karena suram. Pertarungan pertama telah berakhir, tapi Lujun tidak berniat untuk beristirahat. Matanya penuh semangat dan percaya diri. Huff! Pada saat ini, sosok muda dan kuat terbang keluar dari tim Kekaisaran Tianluo. Suara rendah dan dalam terdengar dari penonton. Itu adalah murid pribadi Raja Tombak Hantu. Aku tidak menyangka dia akan naik secepat ini. Seperti yang diharapkan dari orang muda dan sembrono. Sebagai penerus Raja Tombak Hantu, Ye Bu Gui masih sangat terkenal. Namun, ketika Raja Tombak Hantu, salah satu dari tiga Raja Tombak besar dari benua seratus negara disebutkan, banyak orang langsung teringat pada Chu Hen, yang secara tidak sengaja memperoleh warisan Raja Tombak Iblis Fang Bufan. Mu Feng, Zhou Lu, dan Li Huye, yang duduk di kursi prefektur Tensei, berdiskusi dengan suara rendah, saya ingin tahu apakah murid Raja Tombak Hantu lebih kuat atau apakah Chu Hen, yang telah memperoleh warisan Raja Tombak Iblis, lebih kuat. Haha, tentu saja Chu Hen yang lebih kuat. Suara lembut dan hangat tiba-tiba terdengar. Kakak senior Saoyan. Beberapa dari mereka tercengang. Mengapa dia lari ke kursi penonton? Dia jelas berada di area kontestan sekarang. Kakak senior Saoyan, mengapa kamu lari ke sini? Li Huye bertanya. Saoyan tersenyum. Dia duduk di kursi kosong yang dipindahkan oleh beberapa dari mereka dan berkata, jika situasi ini terus berlanjut, saya khawatir saya tidak akan memiliki kesempatan untuk naik ke atas panggung. Saya akan menunggu di sini dan melihat apa yang terjadi. Dari nada suara pihak lain, terdengar bahwa Saoyan berniat menyerah untuk naik ke atas panggung. Lagi pula, di antara kurang dari 60 orang jenius, kekuatannya hanya bisa berada di peringkat menengah ke bawah. Untungnya, kepribadian Saoyan lebih riang. Daripada menunggu di bawah, dia sebaiknya kembali ke kursi penonton dan menonton kompetisi. Kakak senior Saoyan, kamu baru saja mengatakan bahwa Cuhen lebih kuat dari Ye Wugui. Mungkinkah mereka sudah bertarung di babak penyisihan? Li Huye bertanya dengan rasa ingin tahu. Song Chengli, Sadoles, dan Silan, yang duduk di dekatnya, juga menatapnya dengan tatapan bertanya-tanya. Ya, Saoyan menganggup tanpa ragu, mereka berdua memang pernah bertarung. Jika bukan karena Ye Wugui yang berlari kencang, rumput di kuburannya akan tumbuh setinggi 1 meter tahun depan. Saat hal ini dikatakan, semua orang terkejut. Efcek, apakah orang ini galak? Mu Feng berseru. Semua mentor prefektur Tensei terkejut. Mata indah Silan menatap sosok muda yang berdiri di samping Luo Mengshang dalam kostum kontestan. Daerah. Hanya dalam waktu 2 bulan, wajah tampan itu tampak sudah sedikit dewasa. Tampaknya dalam 60 hari ini, tubuh Cuhen telah mengalami banyak kejadian tak terduga. Kenapa aku tidak melihat Lei Yuan itu? Mu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebelum babak penyisihan, Mu Feng, Lei Zen, Lei Li, dan Cuhen telah bertemu Lei Yuan. Mu Feng masih ingat pria yang tidak tahu berterima kasih dari kota Sengsong itu. Saoyan menggelengkan kepalanya, saya tidak terlalu yakin tentang spesifiknya, tapi saya mendengar bahwa pohon Dao Lei Yuan dihancurkan oleh Cuhen dan dia menjadi cacat. Melihat dia tidak melakukannya, dia menjadi lumpuh. Tidak muncul di grup jaring surga, dia kemungkinan besar mati di reruntuhan kerajaan kuno tujuh jiwa. Apa? Pohon jalanan dihancurkan oleh Cuhen. Ekspresi semua orang berubah lagi, terutama Lei Zen yang berada di sebelahnya. Dia mengepalkan tangannya rat-rat, dan matanya dipenuhi dengan emosi yang kompleks. 293. Dinasti Batu adalah orang pertama yang memenangkan pertempuran peringkat surga enam negara. Pemenang pertarungan pertama adalah Lu Jun. Pada pertarungan kedua, lawannya adalah Ye Wu Gui dari dinasti Tian Luo. Sebagai murid langsung Raja Tombak Hantu, Ye Wu Gui, yang berada di tahap transformasi inti tingkat ketujuh, jelas lebih kuat daripada kontestan dari dinasti pedang. Yang Zhao. Tombak pemakan darah membangkitkan aura ke segala arah. Aura tombak yang sangat dingin dan teknik tombak yang aneh menekan Lu Jun. Heh, sepertinya kamu menyesal tetap berada di panggung sekarang. Senyuman mengejek muncul di wajah Ye Wu Gui. Garis-garis bayangan tombak tajam berwarna merah darah menyerang titik-titik vital Lu Jun seperti badai. Lu Jun memanggil rock armor untuk membela diri sambil membalas dengan sinis. Huff, kamu berbicara seolah-olah kamu benar-benar kuat. Apa menurutmu aku takut padamu? Oh, benar-benar. Bang. Bayangan tombak yang tajam menghantam armor batu yang kokoh satu demi satu, dan kekuatan yang mendominasi menyebabkan retakan panjang dan sempit muncul di armor tersebut. Jelas sekali Lu Jun berada dalam posisi sulit di tangan Ye Wu Gui. Heh, aku menyarankanmu untuk menyerah. Kalau tidak, tombak pemakan darahku akan menjadi buta. Lelucon yang luar biasa, kamu adalah seseorang yang dikalahkan oleh tombak pembunuh iblis milik orang lain. Beraninya kamu bertindak di sini. Apa? Kata-kata mengejek Lu Jun langsung menimbulkan keributan di sekitarnya. Bukankah tombak pembunuh iblis mengacu pada Chu Hen? Ye Wu Gui, yang berada di tahap transformasi inti tingkat ketujuh, dikalahkan oleh Chu Hen. Apakah itu benar? Pada saat yang sama, wajah Ye Wu Gui berubah suram dan dingin. Tutup mulutmu. Gelombang energi hantu yin yang mendalam meletus dari tubuh Ye Wu Gui. Cahaya merah darah iblis yang pekat berkumpul di tubuh tombak pemakan darah. Aura yang sangat kuat dan dingin menyebar dari panggung. Di bawah tatapan kaget penonton, tubuh Ye Wu Gui, yang auranya terus meningkat, telah mengalami perubahan signifikan. Pembuluh darahnya menonjol, lengannya menjadi lebih tebal, dan matanya menjadi merah, memancarkan cahaya haus darah. Merasakan aura pembunuh berbahaya dari Ye Wu Gui, ekspresi Lu Jun berubah, tapi dia tidak berani gegabuh. Dinding batu bumi. Boom! Lujun menghantam tanah dengan kedua telapak tangannya, dan saat berikutnya, dinding batu setinggi lebih dari 10 meter muncul dari tanah. Huff! Gerakan ini tidak ada gunanya melawanku. Ye Wu Gui berteriak dengan marah. Lalu, dia menusukkan tombaknya ke depan. Tombak pemakan darah tangisan hantu, yang terbungkus dalam cahaya berdarah yang menyilaukan, menyapu kekuatan seperti gunung dan menghantam dinding batu dengan keras. Boom! Ledakan dahsyat meledak di peron, dan dampak dahsyatnya seperti semburan gunung yang mengalir deras. Dinding batu di antara mereka berdua dihancurkan secara paksa oleh tombak Ye Wu Gui. Batuan berbagai ukuran beterbangan kemana-mana, dan udara dipenuhi suara ombak. Suara mendesing. Sesaat kemudian, tombak berwarna merah darah itu menembus lapisan puing-puing dan mendarat dengan kokoh di dada Lujun. Lingkaran gelombang udara yang kuat menyebar seperti riak di permukaan air. Dengan, ledakan, pelindung batu di tubuh Lujun meledak berkeping-keping. His! Yang terjadi selanjutnya adalah suara yang tajam dan memekakkan telinga. Pupil Lujun tiba-tiba menyusut hingga seukuran jarum. Di bawah senyum sinis Ye Wu Gui, tombak pemakan darah langsung menembus dada pihak lain. Ujung tombak berwarna merah darah keluar dari punggungnya. Lujun! Wajah orang-orang dari Boulder Empire berubah drastis. Masing-masing dari mereka mengepalkan tangan, dan mata mereka dipenuhi amarah. He he, turun dari sini. Ye Wu Gui tertawa aneh dan puas diri. Ia mencabut tombaknya dan langsung menendang tubuh lawannya dengan ganas. Lujun membalik dan terbang, jatuh di bawah ring pertempuran. Saat orang-orang dari Kekaisaran Boulder maju untuk memeriksa kondisi Lujun, orang-orang dari Kekaisaran Tianluo sudah bersorak kegirangan. Bagus, Ye Wu Gui, kerja bagus. Kekaisaran Tianluo akan menang. Kekaisaran Tianluo adalah yang terkuat. Sebelum orang-orang dari Kekaisaran Boulder selesai merayakannya, putaran serangan ini datang. Namun, kekalahan Lujun juga merupakan hal yang wajar. Perbedaan kekuatan keduanya relatif besar. Masuk akal jika Ye Wu Gui menang. Ye Wu Gui, bukankah kamu terlalu kejam? Melihat nyawa Lujun tergantung pada seutas benang dan mengalami koma, seorang pemuda dari Kerajaan Boulder berteriak dengan marah. Huh, Ye Wu Gui memiringkan tombak darahnya, dan bekas darah merah tua mengalir ke tubuh tombak. Dia dengan dingin menjawab dengan nada menghina. Dalam pertarungan di platform, pedang tidak memiliki mata. Kematian atau cedera terserah takdir. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda bisa maju dan bertarung dengan saya. Mengapa kamu berteriak di bawah platform? Huh, apa menurutmu aku takut padamu? Pemuda dari Kekaisaran Boulder juga pemarah. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung naik ke peron. Ditemani oleh Aura yang melonjak, sebuah pedang lebar secara mengejutkan muncul di tangannya. Hari ini, aku akan melumpuhkanmu, Bajingan. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat pedangnya dan menyerang. Cahaya bumi yang kuat menerkam lawannya. Heh. Ye Wu Gui dengan dingin tersenyum dan dengan tenang melambaikan tombak pemakan darah tangisan hantu untuk melawan serangan itu. Tanpa memberikan waktu kepada penonton untuk mengatur nafas, pertarungan ketiga pun dimulai. Hakim Tuan Rumah, Lu Tong, diam-diam menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia hanya menyebutkan aturan pertempuran besar daftar surga. Setelah itu, pada dasarnya itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tentu saja, pertempuran besar daftar bumi beberapa bulan lalu adalah pertarungan peringkat. Sekarang, ini adalah pertarungan menyerang dan bertahan. Aturannya berbeda, jadi situasi di medan perang tentu saja berbeda. Ketika Lu Tong melihat ini, dia mengabaikannya dan membiarkan para jenius dari enam dinasti membuat kekacauan sendiri. Bagaimanapun, enam penguasa agung dan permaisuri suci semuanya ada di sini, jadi Lu Tong tidak bisa berbuat banyak. Dalam sekejap mata, orang dari Kekaisaran Boulder dan Ye Wu Gui saling bertukar pukulan. Pedang dan tombak bertabrakan, dan percikan api beterbangan kemana-mana. Kekuatan pemuda ini jelas lebih kuat dari Lu Jun. Dia berada di alam yang sama dengan Ye Wu Gui, dan keduanya memiliki kekuatan tirani di tahap transformasi inti tingkat ke-7. Basis budidaya Ye Wu Gui ini telah meningkat sejak terakhir kali di kota api suci. Mata indah Luo Mengxiang mengembara saat dia berkata dengan santai. Chu Hen, yang berada di sebelahnya, mengangguk. Dia pasti sudah meningkat dalam arai mata-mata alam semesta berbintang luas. Huh, Yu Chenyu menghela nafas tanpa daya. Mereka semua sangat kuat, aku bahkan tidak berani naik panggung. Tidak apa-apa. Dengan bakatmu, kamu pasti bisa mengejar mereka di masa depan. Benarkah? Mata Yu Chenyu berbinar. Chu Hen mengangguk tanpa berpikir. Dia tidak menghibur Yu Chenyu. Sejak mereka bertemu, dia selalu merasa Yu Chenyu memiliki banyak potensi. Chu Hen dan Yu Chenyu sama-sama memasuki peringkat surga dengan status murid baru rumah bela diri tingkat tinggi. Berdasarkan poin ini saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Yu Chenyu memiliki potensi yang luar biasa. 294. Boom! Sebuah ledakan besar terdengar di atas panggung. Tombak tangisan hantu pemakan darah di tangan Ye Wu Gui berkembang dengan cahaya merah darah yang menyilaukan. Bayangan tombak tajam yang tak terhitung jumlahnya menyapu dan kekuatan yang tak terhentikan menghantam tubuh pemuda dari Kekaisaran Boulder. Seluruh panggung bergetar hebat dan pedang di tangan lawannya terbang keluar. Tubuhnya bergetar dan dia mengeluarkan seteguk darah sebelum jatuh dari panggung. Dengeng! Haha! Cantik! Seperti yang diharapkan dari murid raja tombak hantu. Dia memenangkan dua kemenangan berturut-turut. Para tamu dinasti Tianluo sangat gembira saat mereka bersorak satu demi satu. Wajah Boulder Empire, yang kehilangan dua kontestan jenius berturut-turut, semuanya muram dan marah. Pemimpin tim, Ki Teng, menyipitkan matanya dan sedikit mengernyit. Wajahnya sedikit dingin. Pemimpin Kekaisaran Tianluo, Ye Wu Gui, menyilangkan tangan di depannya dan tersenyum penuh minat. Dia sangat puas dengan penampilan Ye Wu Gui. Di pavilion yang megah. Haha! Yang Mulia Tianluo, apakah Anda mencoba memenangkan kejuaraan? Boulder King terkekeh dan berkata dengan nada mengejek. Kaisar Tianluo mengangkat alisnya dan menatap Ratu Ilahi dengan tatapan yang sedikit jahat. Yang Mulia Boulder, Anda menganggap saya terlalu tinggi. Juara dua kali itu bahkan belum berbicara. Pihak lain langsung menjadi ujung tombak. Ke Kekaisaran Bintang Suci. Kaisar Bintang Suci, Huang Fu Hao, tidak berbicara dan memandang Ratu Ilahi di sampingnya. Ratu Ilahi mendongat dan menjawab dengan acuh-ta'acuh, kompetisi baru saja dimulai. Segalanya bisa terjadi, masih terlalu dini untuk mengatakan apapun sekarang. Raja hanya tersenyum mendengarnya dan tidak memberikan penjelasan lain. Siapa lagi yang ingin melawanku? Ye Wu Gui, yang telah meraih dua kemenangan berturut-turut, bagaikan matahari di langit. Tombak tangisan hantu pemakan darah bersinar dengan cahaya dingin. Pada saat ini, Long King Yang, yang berada di samping Chu Hen, melangkah maju. Long King Yang, Long Suan Suang berseru dengan dingin. Long King Yang berbalik dan tersenyum pada mereka. Jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Jika aku tidak bergerak, aku tidak akan mempunyai kesempatan untuk naik ke panggung nanti. Aku tidak ingin sesederhana itu. Chu Hen mengangguk. Hati-hati. Haha, aku akan melakukannya. Saat dia berbicara, siluet Long King Yang bergerak dan dia mendarat di sentral battle stage. Hua, ini Long King Yang. Astaga, tidak mungkin. Mengapa orang ini bertindak ceroboh lagi? Saya ingat saat turnamen daftar bumi, dia hampir mati di bawah pedang Sen Yun Si. Ye Wu Gui ini jauh lebih kuat dari Sen Yun Si itu. Ini terlalu ceroboh. Penampilan Long King Yang tidak menimbulkan sorakan dari kerajaan bintang suci. Sebaliknya, hal itu menimbulkan gelombang kritik. Bagaimanapun, peristiwa pertempuran Reng King Bumi masih segar dalam ingatannya. Jika Chu Hen tidak memberinya blood crystal lotus tepat waktu, Long King Yang tidak akan hidup sekarang. Dibandingkan dengan Sen Yun Si, Ye Wu Gui ini jelas jauh lebih kuat. Long King Yang seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta, melebih-lebihkan dirinya sendiri. Para tamu dari kekaisaran Tian Luo mendengus dengan nada menghina. Kemenangan ini sepenuhnya gratis. Tampaknya tiga kemenangan pertama berturut-turut Ye Wu Gui tidak akan menjadi masalah. He, itu kamu. Ye Wu Gui mencibir dengan pandangan meremehkan. Long King Yang mengangkat bahu dan berkata, Terakhir kali di Saint Fire City, kamu mengatakan bahwa kamu ingin adikku mengikutimu. Bukan. He he, kenapa? Apakah kamu di sini untuk menjodohkanku denganku? Haha, kamu salah. Saya di sini untuk menyelesaikan masalah. Dengeng. Aura kuat muncul dari tubuh Long King Yang segera setelah dia selesai berbicara. Matanya yang tajam dipenuhi rasa dingin saat tangannya membentuk beberapa segel dalam sekejap mata. Dalam sekejap, nyala api Yan Yan mengembun menjadi bola di telapak tangannya. Long King Yang mendorong tangannya ke depan dan bola api melesat ke arah Ye Wu Gui. Gemuruh. Detik berikutnya setelah bola api meninggalkan telapak tangan Long King Yang, gelombang udara yang sangat panas melonjak menuju Ye Wu Gui. Bola api itu membesar beberapa kali lipat, seketika berubah menjadi bola api raksasa dengan diameter lebih dari 10 meter. Bola api, yang seukuran rumah, menyapu kekuatan yang menakutkan dan menghantam Ye Wu Gui. Kemanapun ia melewatinya, ubin batu di tanah meleleh menjadi cair. Semua orang terkejut dalam hati. Bagaimana api Long King Yang bisa begitu menakutkan? Huff, apa kamu yakin bisa melukaiku dengan serangan setingkat ini? Sudut mata Ye Wu Gui berkilat dingin saat dia mengangkat tombak pemakan darah tangisan hantu di tangannya. Gelombang kekuatan mengerikan muncul dari tombak. Angin dingin bercampur dengan lolongan hantu yang tajam. Bang, suara keras terdengar saat tombak dingin berwarna merah darah yang tiada tarahnya bertabrakan langsung dengan bola api yang sangat besar. Gelombang kejut dan gemuruh yang hebat bergema seperti gelombang pasang yang dahsyat. Di bawah tatapan kaget penonton yang tak terhitung jumlahnya, bola api itu seperti kembang api yang mekar karena langsung meledak dari tengahnya. Bola api dengan berbagai ukuran menghujani seperti hujan api. Ketika mereka mendarat di atas panggung, mereka meninggalkan lubang yang hangus. Untungnya, platform pertarungannya cukup besar sehingga bola apinya tidak terbang ke kursi penonton. Namun gelombang panas terik masih menerpau wajah penonton. He he, terlalu lemah. Ye Wu Gui menghancurkan serangan lawannya dengan tombaknya dan menembus gelombang udara yang tumpang tindih di depannya, menyerbu menuju Long King Yang. Hal yang tidak berguna, beraninya kamu bersikap sombong di hadapanku dengan kemampuan kecilmu itu. Jika kamu ingin menikah denganku, aku dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawamu. Auranya yang kuat menggerakkan udara ke segala arah. Kerumunan diam-diam menggelengkan kepala melihat sikap dominan Ye Wu Gui. Long King Yang hanya meminta untuk dipermalukan. Pemimpin tim bintang suci, Huang Fu Liang, tidak bisa menahan cibiran dengan jijik. Huff, sungguh memalukan. Udara dingin di telapak tangan Ye Wu Gui berkembang dengan cahaya merah darah iblis saat tekanan melonjak turun. Namun, pada saat ini, tubuh Long King Yang memancarkan gelombang energi yang sangat dahsyat. Dia mengangkat lengannya, telapak tangan menghadap ke atas, dan jari-jarinya membentuk cakar. Bas dengungan. Detik berikutnya, dua api dengan warna berbeda keluar dari tubuhnya. Apa itu? Melihat pemandangan di depan mereka, ekspresi penonton di bawah panggung berubah, dan mata mereka melebar. Apakah itu api merah mistik dan api spiritual api tulang? Orang ini benar-benar memiliki dua api misterius itu. Penonton dari lima kerajaan lainnya tentu saja adalah yang paling terkejut. Adapun kekaisaran bintang suci, mereka sudah tahu bahwa Long King Yang memiliki api spiritual api tulang, tetapi mereka dikejutkan oleh api lain yang dia keluarkan. Panas api spiritual api tulang putih benar-benar tertahan, tidak membocorkan kekuatannya. Api merah mistik merah sama kerasnya dengan magma, dan panas yang dipancarkannya menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi. Dua jenis energi api yang mendominasi berputar di sekitar tubuh Long King Yang, membentuk pusaran spiral yang menyebar ke segala arah. Pada saat ini, kemarahan Long King Yang seperti iblis yang berapi api. Segel Naga Sembilan Jiwa, Pembantayan Naga Kembar Long King Yang meraung saat api merah dan putih muncul dari tubuhnya. Dengan dia sebagai pusat gempa, area dalam jarak puluhan meter berubah menjadi lautan api. Mengaum Mengaum Raungan naga yang sangat kuat mengguncang sekeliling. Angin kencang tiba-tiba naik, dan gelombang panas menyebar ke seluruh langit. Di bawah tatapan terkejut semua orang yang hadir, dua bayangan naga besar, satu putih dan satu merah, terbang keluar dari lautan api. Aura ganas dari binatang buas menekan seluruh penonton. Semua orang yang hadir terlihat tersentuh oleh hal ini. Chu Hen, Long Suansuang, dan Luo Mengxiang juga terkejut. Mereka tidak menyangka Long King Yang begitu mahir menggunakan kedua api itu hanya dalam waktu satu bulan. Sepertinya Long King Yang juga mendapat manfaat dari Stere Universe Seping Arai. Mengaum Tanpa memberi Ye Wu Gui waktu untuk bersiap, dua bayangan naga besar yang ganas, satu di kiri dan satu lagi di kanan, memicu badai petir saat mereka saling menyerang. Ye Wu Gui menjadi pucat karena ketakutan. Tekanan yang kuat sebanding dengan serangan gunung, dan bahkan dia sedikit tidak mampu menahannya. Dia benar-benar tidak menyangka Long King Yang bisa melepaskan kekuatan mengerikan seperti itu. Boom! Pupil mata Ye Wu Gui mengecil saat kekuatan destruktif membombardir area di depannya. Gelombang kejut yang sangat dahsyat menyebar di peron, dan gelombang udara panas yang cepat menggulung pasir dan debu yang beterbangan di udara. Sebuah lubang besar selebar puluhan meter tiba-tiba muncul di peron. Segera setelah itu, sosok babak belur berlumuran darah dengan pakaian compang kemping dikirim terbang menjauh. Ta! Setelah mundur 30 hingga 40 meter berturut-turut, Ye Wu Gui akhirnya mampu menstabilkan tubuhnya. Tapi melihat penampilannya saat ini, semua orang tidak bisa menahan nafas. Pakaian Ye Wu Gui terbakar hitam dan dia memegangi dadanya dengan satu tangan saat darah mengalir dari sudut mulutnya. Wajahnya yang marah dipenuhi kengganan dan ketidakpercayaan. Tidak ada keraguan bahwa Long King yang menang. Aura Ye Wu Gui lemah dan dia tidak bisa bertarung lagi. Namun, hasil dari pertandingan ini diluar ekspektasi semua orang, terutama dari kekaisaran bintang suci. Kekuatan Long King yang telah berkembang sedemikian rupa hanya dalam beberapa bulan. Di sisi lain, Sen Yun Si, pedang bunga plum yang hampir merenggut nyawanya dalam pertempuran pemeringkatan bumi, sedang duduk di area penonton rumah bela diri lingki. Sen Yun Si mengepalkan tangannya begitu erat hingga buku-buku jarinya retak. Dia bahkan belum mencapai final ketika dia melihat Long King yang mengalahkan seorang jenius seperti Ye Wu Gui. Kesenjangan seperti ini membuat hati Sen Yun Si bergetar, dan pada saat yang sama membuat penonton di bawah panggung menghela nafas. Luar biasa, kakak senior King yang bertarung dengan indah, haha. Para siswa dan mentor Mamot Martial House adalah orang pertama yang bertepuk tangan. Sorakan seluruh kerajaan bintang suci diikuti oleh sorak-sorai. Long King yang telah memenangkan pertandingan pertama untuk kerajaan bintang suci. Di pavilion utara, Huang Fu Hao tidak bisa menahan senyum. Duduk di sampingnya, permaisuri suci mengangkat kelopak matanya sedikit dengan sedikit kepastian. Tetapi pada saat ini, seorang pemuda lain dengan sikap luar biasa melompat ke battle stage. 295 Long King yang memenangkan kemenangan pertama kekaisaran bintang suci, tetapi pada saat yang sama, Ye Wugui dihentikan pada dua kemenangan berturut-turut. Mengingat bagaimana Ye Wugui dan Lei Yuan mempermalukan Long King yang, Long Suansuang dan yang lainnya di kota Seinfair, Long King yang tentu saja ingin melampiaskan amarahnya. Detik berikutnya setelah kekalahan Ye Wugui, sosok muda dengan aura luar biasa melompat ke atas panggung. Suasana seluruh tempat langsung menjadi lebih tenang. Semua orang dari Seinfair Empire memiliki ekspresi hati-hati di wajah mereka. Itu adalah seorang pemuda yang bergegas keluar dari tim Flame Shadow Empire. Seluruh tubuhnya memancarkan aura seperti binatang iblis. Ini Tan Xiao, Long King yang dalam masalah. Tan Xiao, jenius peringkat kedua dari tim Flame Shadow Empire. Kekuatannya berada di urutan kedua setelah pemimpin tim, Pang Ao, yang mengejutkan semua orang adalah bahwa Tan Xiao benar-benar naik ke panggung begitu awal. Heh, aku juga di sini untuk menyelesaikan masalah. Tatapan Tan Xiao sedikit condong ke arah Long King Yang, sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin dan mengejek. Di bawah panggung, Chu Hen, Long Suan Suang, Luo Meng Xiang dan yang lainnya sedikit terkejut. Dia kemungkinan besar merujuk pada bagaimana Long King Yang dan Chu Hen membunuh Su Su dari kekaisaran bayangan api. Karena kamu sudah paham, maka bergeraklah. Mata Tan Xiao bersinar dengan cahaya dingin. Namun, Long King Yang tersenyum tipis. Maaf, tapi saya tidak berniat bertarung berturut-turut. Saat dia mengatakan itu, para tamu dari Flame Shadow Empire segera mencemoh. Apa? Kamu tidak berani? Apa maksudmu orang-orang dari kerajaan bintang suci semuanya pengecut? Tan Xiao mengejek, langsung meremehkan seluruh tim kerajaan bintang suci. Huang Fu Liang, Lin Yuan, Si Tu Feng dan sisanya dalam kontestan. Daerah itu mengerutkan alis mereka, tampak tidak senang. Haha, kalau beberapa bulan yang lalu, provokasimu mungkin berhasil. Tapi sekarang, Long King Yang mengangkat alisnya, menjawab dengan tidak setuju, saya tidak membelinya. Setelah pertarungannya dengan Shen Yun Si, Long King Yang telah memetik pelajarannya. Berjuang meski mengetahui bahwa dia tidak bisa menang bukanlah keberanian, tapi kebodohan. Selain itu, Long King Yang percaya bahwa dia akan mampu menghadapi Shen Yun Si jika dia berusaha sekuat tenaga selama pertempuran daftar bumi. Namun, situasinya kali ini berbeda. Dalam pertarungan dengan Ye Wu Gui barusan, meski dia hanya menggunakan dua jurus, dia masih mampu mengalahkan Ye Wu Gui. Namun, kedua gerakan itu telah menghabiskan hampir dua per tiga dari inner Yuan Long King Yang. Terlebih lagi, Tan Xiao jauh lebih kuat dari Ye Wu Gui, jadi tidak mungkin dia bisa memenangkan pertempuran ini. Karena dia seratus persen yakin bahwa dia tidak bisa menang, Long King Yang tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Tanpa berkata apa-apa lagi, Long King Yang melompat dari panggung tanpa menoleh ke belakang. Kamu sudah mendapat pelajaran kali ini. Setelah kembali ke tempat sebelumnya, Long Suansuang berkata sambil tersenyum. Sejujurnya, dia sangat khawatir pihak lain akan terprovokasi untuk menolak mundur dari panggung lagi. Long King Yang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Berkontribusi pada pertempuran seru sudah lebih dari cukup. Long Suansuang dan Cu Hen tidak bisa tidak saling memandang. Setelah semua yang terjadi baru-baru ini, pemikiran Long King Yang telah semakin matang. Heh, karena dia pengecut, maka kamu cepatlah ke sini. Suara menghina dan sarkastik terdengar dari panggung sekali lagi. Kali ini ujung tombak Tan Xiao langsung diarahkan ke Cu Hen. Semua orang di bawah tercengang. Tan Xiao benar-benar di sini untuk menyelesaikan masalah. Dia sebenarnya berani memprovokasi seseorang secara terbuka dengan cara yang tidak terkendali. Melihat Tan Xiao menunjuk ke arah Cu Hen dengan sikap merendahkan dan provokatif, para jenius dari berbagai kerajaan yang hendak naik ke panggung menghentikan langkah mereka. Semua orang suka menonton pertunjukan. Apalagi di acara yang semarak dengan begitu banyak orang yang menonton, tidak perlu berkata apa-apa lagi. Berengsek, bagaimana pria Cu Hen itu memprovokasi orang ini lagi? Di antara penonton Heavenly Star Martial House, Mu Feng berkata dengan sedikit terkejut. Meskipun mereka tidak tahu siapa Tan Xiao, dari diskusi di sekitar mereka, mereka tahu bahwa dia adalah jenius peringkat kedua dari tim Flamesado. Mereka pun merasa masalah ini cukup merepotkan. Sao Yan menggosok hidungnya dan menjawab tanpa daya, saya lupa menyebutkan bahwa selama babak penyisihan, Cu Hen membunuh peringkat kelima susu dari tim Flamesado. Ini. Sudut mata Mu Feng bergerak-gerak tak terkendali. Para instruktur dan siswa di sekitarnya juga tercengang. Cu Hen, orang ini, benar-benar kejam. Di luar panggung, Ye Yao, Li Hu Ye, Zou Lu dan yang lainnya menatap Cu Hen dengan gugup. Menghadapi Tan Xiao, yang secara terbuka memprovokasi dia, Cu Hen dengan ringan mengendus, mengangkat bahunya dan berkata, awalnya, saya ingin menonton beberapa perkelahian lagi. Karena senior Tan Xiao sangat tertarik, bagaimana aku bisa merusak suasana hatimu? Hahaha, baguslah kamu setuju. Bersamaan dengan tawa arogan Tan Xiao, terjadi keributan di antara penonton. Saudara ketiga, jangan terlalu gegabuh. Orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Long King yang berkata dengan suara rendah. Aku akan melakukannya. Semoga berhasil. Jangan kalah. Luo Mengcang dengan santai menepuk bahu Cu Hen. Senyum tipisnya bagaikan bunga pir yang memantulkan air. Matanya yang cerah dan giginya yang putih sangat mengharukan. Itu hanya isyarat kecil dari Luo Mengcang, tapi itu mengejutkan penonton di Kerajaan Bintang Suci. Seolah-olah Luo Mengcang belum pernah sedekat ini dengan pria sebelumnya. F. Chuk, bajingan ini benar-benar ganteng. Dengan Luo Mengcang, Dewi impianku, Mu Feng ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Dia mengertakkan gigi karena kebencian. Huang Fu Qing, yang sedang menonton dari platform pengamatan, mengangkat alisnya dan mata indahnya berbinar. Di bawah tatapan penonton yang berbeda, Cu Hen berjalan dengan mantap dan melangkah ke atas panggung tanpa sikap merendahkan atau sombong. Keduanya berdiri berhadapan, dan aura yang mereka pancarkan menyebabkan udara bergetar. Merasakan intensitas aura yang dipancarkan dari tubuh Cu Hen, penonton di luar panggung terkejut dan dicemoh dengan jijik. Tidak mungkin, dia baru berada di tahap transformasi inti tingkat ke-6. Ini sungguh mengejutkan. Bukankah dia sedang mencari kematian? Aku khawatir dia bahkan tidak akan bisa mengambil satu gerakan pun dari Tan Xiao. Kakak senior Tan Xiao, bunuh dia. Tingkat budidaya Cu Hen memang hanya berada di tahap transformasi inti tingkat ke-6. Namun, tingkat budidaya Tan Xiao telah mencapai tahap transformasi inti tingkat ke-8. Bagi seorang ahli tahap transformasi inti, kesenjangan antara dua tahap bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah diatasi. Oleh karena itu, di mata penonton, tindakan Cu Hen murni mencari kematian. Namun, para jenius dari berbagai kerajaan memandangi dua orang di atas panggung dengan penuh harap. Sebelumnya di platform Heaven Canyon, semua orang telah menyaksikan Cu Hen hampir membunuh Wei King Fan, yang berada di tahap transformasi inti tingkat ke-7, hanya dengan satu pukulan. Mereka semua tahu bahwa kekuatan pertempuran Cu Hen yang sebenarnya jauh melampaui tahap transformasi inti tingkat ke-6. Jika tidak, tim Flame Shadow tidak akan mengirim Tan Xiao untuk menyerang secepat itu. Kerumunan di luar panggung hampir sepihak. Tentu saja, banyak juga orang yang mendukung Cu Hen. Namun, mereka tidak percaya diri setelah melihat perbedaan tingkat kultivasi keduanya. Apakah kamu siap? Bibir Tan Xiao membentuk senyuman jahat. Cu Hen sedikit mengangkat ke lopak matanya. Ekspresinya sangat santai. Tolong beri pencerahan padaku. He he, kurang mencerahkan. Suara Tan Xiao terhenti. Niat membunuh yang kental tiba-tiba muncul dari matanya yang lucu. Nada suaranya juga menjadi sangat dingin. Aku hanya tahu hari ini, aku akan memenggal kepalamu. Dengeng. Begitu suaranya turun, aura tahap transformasi inti tingkat ke-8 Tan Xiao benar-benar meletus dari tubuhnya. Dengan Tan Xiao sebagai pusatnya, wilayah api yang melonjak menyapu ke segala arah. Gelombang panas yang menyengat membakar ruang tersebut, menyebabkannya terdistorsi. Dalam sekejap mata, lebih dari separuh panggung pertempuran langsung berubah menjadi wilayah api yang menyala-nyala. Api merah yang mendominasi menyebar di sekitar Tan Xiao. Kekuatan penghancur yang tak ada habisnya menyebabkan langit dan bumi sedikit redup. Ketika mereka melihat pemandangan ini, orang-orang dari Kerajaan Bintang Suci diam-diam mengkhawatirkan Chu Hen. Meskipun penampilan Chu Hen di kompetisi besar daftar bumi cukup mengesankan, kekuatan Tan Xiao sungguh mengejutkan. Gemuruh. Api merah menari-nari dengan liar, seperti naga yang melonjak atau harimau yang melompat, langsung melonjak ke arah Chu Hen dari kiri dan kanan. Ketika jalur mundur Chu Hen disegel, api merah yang kuat menempel di sekitar tubuh Chu Hen, membentuk cincin pusaran api yang berputar dengan cepat. Pusaran api merah sepenuhnya menutup semua jalur mundur Chu Hen. Namun, masih tidak ada sedikitpun rasa gugup di wajah Chu Hen. Jejak cahaya ungu iblis dilepaskan dari tubuhnya. He he, bocah nakal, hari ini aku akan pastikan kamu tidak akan kembali. Begitu suaranya turun, kekuatan yang lebih dahsyat sekali lagi muncul dari tubuh Tan Xiao. Detik berikutnya, api merah mengerikan di depannya berputar ke langit. Kemudian, raungan binatang buas mengguncang sekeliling. Di depan Tan Xiao, makhluk besar bangkit dari domen api. Ini. Wajah semua orang berubah drastis saat mereka menatap raksasa yang panjangnya hampir 100 meter itu. Itu adalah beruang api merah. Auranya yang menakutkan menggerakkan langit dan bumi, dan tekanan yang besar dan kuat sebanding dengan binatang buas yang nyata. Ini adalah batas garis keturunan Tan Xiao. Sebagian besar orang di Flame Shadow Empire memiliki fisik dengan kekuatan api. Beruang api merah ini tidak hanya memiliki kekuatan api, tetapi juga memiliki kekuatan ganas seperti binatang buas. Sifat mematikannya sangat kuat, dan kekuatan penghancurnya sangat besar. Menggunakan serangan sekuat itu sejak awal, Tan Xiao jelas berpikir untuk membunuh Chu Hen dalam satu serangan. Mengaum Momentum Scarlet Flame Bear mengguncang langit, dan memicu serangan destruktif tanpa akhir terhadap Chu Hen, yang terjebak dalam pusaran api. Melihat pemandangan ini, malam yang tidak mencurigai, Ki Teng, Lu Qi, Kin Ying Kiao, Pang Ao, dan para pemimpin kerajaan bintang suci lainnya memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka. Sebaliknya, pemimpin kerajaan bintang suci, Huang Fuliang, ada cibiran di wajahnya. Bocah busuk, pergilah ke neraka. Tan Xiao berteriak. Huff. Namun, cibiran sembrono muncul di wajah Chu Hen. Detik berikutnya, cahaya ungu yang megah dilepaskan, dan sepasang sayap cahaya ungu terbentang dari punggungnya. Cahaya ungu yang melonjak menyelimuti tubuh Chu Hen, dan langsung berubah menjadi sosok burung dewa. 296. Mengaum. Petik 2. Di hadapan violen flambear yang besar dan mengamuk, cahaya ungu yang megah muncul dari dalam tubuh Chu Hen. Cahaya ungu yang melonjak bertahan di sekitar tubuh Chu Hen, bersama dengan sepasang sayap cahaya di punggungnya. Cahaya ungu yang gelisah melonjak secara sembarangan, dan siluet binatang buas terbang dengan bentuk burung dewa hampir muncul. Boom. Detik berikutnya, Chu Hen, yang diselimuti siluet burung dewa ungu, langsung melayang ke langit. Momentumnya seperti aliran cahaya yang melintasi langit dan bumi. Dengan kekuatan yang tak terhentikan, dia menerobos lapisan gelombang api merah, menggambar busur terang di langit saat dia langsung menebas ke arah violen flambear di depannya. Tebasan sayap bayangan. Petik 2. Kekuatan yang sangat menakutkan merobek udara, menyebabkan lapisan demi lapisan gelombang udara bergetar dengan cepat. Dalam proses pergerakan, kekuatan siluet burung dewa ungu yang telah diubah oleh Chu Hen terus meningkat. Sepasang sayap yang terbentang terus melebar, dan dalam sekejap mata, lebarnya menjadi puluhan meter. Boom. Dalam sekejap, getaran hebat yang memekakkan telinga meledak. Di bawah puluhan ribu tatapan kaget, sosok ilusi ungu dengan auranya yang melonjak bertabrakan dengan scarlet flame violen bear yang sangat besar. Serangan ini sebanding dengan tabrakan antara meteorit dan gunung. Lampu ungu dan merah yang berpotongan langsung meledak ke segala arah. Gelombang kejut yang kuat menyebar, memicu gempa susulan yang kuat yang melanda kursi penonton. Semua orang di kursi penonton membelalakan mata mereka, tapi tak satu pun dari mereka yang berani berkedip. Gemuruh. Kekuatan yang kuat bertabrakan seperti badai petir. Dari jauh, pemandangan di depan mereka menyerupai seekor beruang besar yang memeluk rat seekor burung dewa ungu besar. Api merah dan cahaya ungu terus bertabrakan, menyebabkan percikan api beterbangan ke segala arah. Namun, pada saat ini, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Sayap bayangan ungu sebenarnya dipenuhi jejak cahaya hitam. Cahaya hitam seperti api hitam yang menempel pada sayap bayangan ungu, naik dan menyala. Dalam sekejap, aura cuhen meningkat secara eksplosif beberapa kali lipat. Sayap bayangan yang kuat itu seperti pedang yang membelah langit saat mereka langsung melepaskan diri dari genggaman beruang kekerasan api merah. Mengikuti momentum tersebut, mereka turun dengan anggun saat mereka membelah tubuh besar beruang kekerasan api merah itu. Apa? Pemandangan yang mengejutkan ini menyebabkan banyak orang menatap dengan mata terbuka lebar. Semuanya menjadi pucat karena ketakutan, dan wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Beruang api merah yang ditebas oleh sayap terbang bayangan mengalir meledak menjadi bola api yang membumbung ke langit. Cuhen yang terbungkus sayap bayangan, menerobos lapisan gelombang api yang mengerikan seperti pisau panas menembus mentega, dan akhirnya menyerang Tan Xiao yang berada di area belakang. Kamu! Tan Xiao menjadi pucat karena ketakutan, dan wajahnya menjadi pucat pasi dalam sekejap. Upil matanya, yang telah menyusut hingga seukuran ujung jarum, dipenuhi rasa panik. Ledakan, dengan suara keras, sayap bayangan umu itu seperti bilah cahaya yang mengalir menghantam tubuh Tan Xiao. Tekanan tak berujung mengalir, dan sayap bayangan yang sangat merusak meledak dengan cahaya yang kuat dan menyelaukan. Bang! Lingkaran kekuatan yang kuat dan tirani menyebar seperti riak di air, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Di bawah serangan yang begitu kuat, tubuh Tan Xiao terus-menerus didorong mundur. Kakinya terseret ke tanah, dan ubin batu di atas panggung hancur sedikit demi sedikit. Sebuah selokan lurus sempurna dengan cepat terbentang di bawah kaki Tan Xiao. Darah segar terus mengalir dari mulut Tan Xiao. Luka berdarah dengan cepat membelah dadanya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Saat dia didorong kembali ke tepi panggung, pembuluh darah di lengan Tan Xiao menonjol. Matanya mengeras saat dia mengertakkan gigi dan meraung. Ah! Boom! Sosok Tan Xiao berhenti, dan dia dengan paksa menstabilkan langkah kakinya. Bajingan, aku akan membunuh. Sebelum kata, kamu, meninggalkan mulutnya, bayangan umu bergerak cepat di atas meja seperti hantu. Hati Tan Xiao tiba-tiba bergetar. Detik berikutnya, wajah muda dengan senyuman dingin di sudut mulutnya muncul di hadapannya. Ini jenius peringkat kedua dari tim Flame Shadow. Dia benar-benar sampah. Dengan nada sembrono dan menghina, Chu Hen tiba di depan Tan Xiao dan berbalik dengan tendangan, mendaratkan tendangan kuat ke wajah lawannya. Bang! Bola Yuan sejati yang tersebar meledak. Mata Tan Xiao hampir keluar dari rongganya. Kepalanya menerima pukulan keras, dan seluruh tubuhnya terlempar. Mulutnya penuh dengan gigi patah dan darah yang menyelaukan. Ini! Astaga! Pemandangan yang mengejutkan ini menyebabkan otak banyak orang berdengung, dan gelombang emosi yang besar melonjak di dalam hati mereka. Di bawah ribuan tatapan tidak percaya, Tan Xiao menggambar para bola di udara, lalu menghantam tanah. Dia diseret ke tanah lebih dari 10 meter sebelum akhirnya berhenti. Dalam sekejap mata, seluruh tubuh Tan Xiao berlumuran darah, dan dia terbaring di tanah seperti anjing mati, tidak bisa bergerak. Terkejut! Kejutan mutlak! Seluruh arena menjadi sunyi senyap. Dua gerakan! Hanya dalam dua gerakan, anggota kedua tim Flame Shadow telah langsung dikalahkan oleh Chu Hen. Hasil seperti ini sungguh tidak terduga. Terutama kalimat, ini adalah jenius peringkat kedua dari Flame Shadow Empire. Sayang sekali, itu seperti tamparan keras di wajah seluruh tim Yan Ying. Apakah aku sedang bermimpi? Mu Feng dengan keras menelan seteguk air liur dan bergumam pada dirinya sendiri. Di tribun penonton prefektur Tensei, dari guru hingga siswa, dari tetua hingga dekan, mereka semua terkejut. Dengan budidaya tahap ke-6 dari tahap transformasi inti, Chu Hen telah mengakhiri pertempuran dalam dua gerakan. Tubuhnya yang tidak terlalu tinggi sebenarnya mengandung kekuatan yang begitu menakutkan dan mendominasi. Tian Luoye tidak aneh, angin berkabut luki, Zhu Yan Ki Teng, dinasti pedang Qin Yingqiao. Semua jenius tingkat pemimpin tim terkejut, terutama Flame Shadow Pang Ao, yang matanya menyipit memancarkan cahaya dingin. Orang ini. Di sisi tim Sein Star, gajah raksasa Lin Yuan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Penampilan Chu Hen membuat seluruh tim Sein Star tercengang. Namun, niat dingin muncul di antara alis Huang Fuliang. Dia dengan lembut menghela nafas lega saat cahaya dingin muncul di matanya. Setelah hening beberapa saat, yang menyambut mereka adalah sorak-sorai yang menggemparkan dan penuh semangat. Sempurna. Haha, seperti yang diharapkan dari juara peringkat bumi kita. Chu Hen pasti akan menang. Aku menaruh harapan besar padamu. Beberapa saat yang lalu, Chu Hen dicemua oleh banyak orang, tapi sekarang, dia telah mengobarkan suasana di arena. Penonton di pihak prefektur Tensei sangat bersemangat. Long Qingyang, Long Suansuang, Luo Mengsiang, dan yang lainnya juga sangat senang. Di pavilion utara yang megah. Ekspresi Flame Shadow Monarch berbeda. Orang yang memiliki ekspresi paling jelek tentu saja adalah Raja Bayangan Api. Jenius peringkat kedua timnya telah dikalahkan hingga menjadi anjing mati dalam dua gerakan oleh juara peringkat bumi belaka. Ini sungguh memalukan. Raja Bintang Suci, Huang Fu Hao, menganggupkan kepalanya sebagai tanda penghargaan. Di sampingnya, mata indah Huang Fu Qing juga bersinar dengan cahaya redup saat dia berkata dalam hati, aku tidak mengkhawatirkan apapun. Dibandingkan dengan mereka, emosi permaisuri suci jauh lebih tenang. Saudara muda Chu Hen ini benar-benar mampu. Tiba-tiba, suara dingin langsung meredam suasana di arena. Jantung semua orang berdetak kencang saat pandangan mereka mengarah ke lokasi yang sama. Melihat sosok arogan yang perlahan berjalan keluar dari tim Flamesado, pandangan hati-hati melintas di mata semua orang. Apakah Pang Ao akan bergerak? Sepertinya begitu. Wajah Huang Fu Liang, Ye Un Sli, Lu Qi, Ki Teng, dan Qin Ying Kiao berubah serius. Pang Ao tidak punya pilihan selain mengambil tindakan saat ini. Bagaimanapun, kekalahan Tan Xiao pasti akan sangat mempengaruhi moral tim Flamesado. Saat ini, mereka harus kembali. Pang Ao tidak punya pilihan selain bergerak. Tata, Pang Ao melangkah ke arena dengan langkah mantap. Tatapannya setajam pedang seolah ingin menembus Chu Hen. Di mata kebanyakan orang, ini bukanlah pertarungan antara dua orang dengan level yang sama. Pang Ao adalah pemimpin tim yang levelnya sama dengan Huang Fu Liang, Ye Un Sli, dan Lu Qi. Adapun Chu Hen, dia hanya satu dari banyak peserta dalam daftar surgawi. Aku sangat senang kamu masih berdiri di sini. Kata-kata Pang Ao penuh dengan arogansi. Meskipun dia berada di tahap ke-8 dari tahap transformasi inti seperti Tan Xiao. Namun, Pang Ao telah mencapai puncak tahap ke-8 dan sudah setengah langkah menuju tahap ke-9. Ditambah dengan batas garis keturunan tubuh iblis Api Suan, kecakapan bertarungnya jelas jauh lebih kuat daripada Tan Xiao. Apakah Chu Hen benar-benar akan melawannya? Bai Yu Yue bertanya dengan suara yang dalam. Sepertinya begitu, Luo Mengxiang menjawab dengan santai. Long King Yang dan Long Suan Suang, yang berdiri di samping, memasang ekspresi muram di wajah mereka. Pang Ao adalah pemimpin yang sangat kuat. Apakah Chu Hen benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk melawannya? Tak satupun dari mereka yang percaya diri. Suasana di bawah arena mencekam dan suram. Pihak kerajaan bintang suci tidak percaya diri, dan pihak kerajaan bayangan api juga tidak bersemangat. Sekalipun Pang Ao berhasil memenangkan kembali lawannya, itu bukanlah sesuatu yang membahagiakan. Bagaimanapun, para pemimpin dari lima kerajaan lainnya masih berada di bawah arena. Belum terlambat bagi Anda untuk menarik diri sekarang. Namun, aku tidak ingin melihatmu lagi di arena, Pang Ao berkata dengan dingin. Oh, apakah Anda meminta saya untuk mundur? Chu Hen mengangkat alisnya. Bisa dibilang begitu. 297. Lakukan gerakanmu. Beberapa kata acu-ta'acu keluar dari mulut Chu Hen. Matanya setenang air di sumur, tanpa riak sedikitpun. Semua orang yang hadir diam-diam terkejut. Chu Hen ini benar-benar berani menerima tantangan itu. Di pertarungan sebelumnya, dia bertarung melawan anggota kedua tim Flamesado. Kali ini, dia langsung bertarung melawan pemimpin tim Flamesado. Heh, sesuai keinginanmu. Sebelum menyelesaikan kalimatnya, Pang Ao langsung berlari keluar. Aduh, dengan suara, dia langsung menghilang di tempat. Seiring dengan kekuatan angin yang kencang, Pang Ao melintasi jarak puluhan meter dalam sekejap mata dan tiba di depan Chu Hen dalam sekejap mata. Dia mengangkat tangannya dan meninju ke arah wajah lawannya. Kecepatan yang sangat mengejutkan. Banyak penonton yang diam-diam terkejut. Energi telapak tangan dingin yang menggigit bersiul seperti harimau ganas. Sudut mata Chu Hen menyipit dan dia menghindar ke samping. Namun, telapak tangan kanan lawan menyapu pipi Chu Hen. Ruangan itu sedikit bergetar. Energi telapak tangan yang sangat kuat menghantam udara dan menimbulkan ledakan keras. Segera setelah itu, gelombang udara panas mengalir menuju Chu Hen. Dalam sekejap, telapak tangan Pang Ao sudah tertutup lapisan api hijau yang aneh. Gumpalan api hijau mendarat di tangannya dan bergoyang, memancarkan aura panas yang sangat mengejutkan. Chu Hen, hati-hati, itu api iblis. Seorang anggota kerajaan bintang suci di antara penonton dengan ramah mengingatkan. Apa yang dimiliki Pang Ao adalah, tubuh suan api iblis yang sangat mendominasi. Batas garis keturunan, tidak ada keraguan bahwa tingkat kematiannya sangat kuat. Telapak tangan yang terbungkus api hijau berubah menjadi bilah palem dan menebas secara horizontal ke arah tenggorokan Chu Hen. Namun, Chu Hen sudah bersiap. Yuan dan di tubuhnya dengan cepat berputar dan bola Yuan sejati yang melonjak keluar dari tubuhnya. Dia mengangkat tangannya dan mengirimkan energi telapak tangan ke arah lawannya. Huh! Seringai muncul di wajah Pang Ao. Dia masih mempertahankan serangan sebelumnya. Saat energi telapak tangan Chu Hen bertemu dengan api iblis hijau, energi itu langsung terbakar. Hei, hati-hati, jangan biarkan api iblisku menyentuhmu. Kalau tidak, kamu hanya perlu menyaksikan tubuhmu berubah menjadi abu. Terima kasih atas pengingat Anda. Jawab Chu Hen acuh tak acuh. Lalu, dia menggerakkan telapak tangannya. Cahaya putih menyala dan tombak tajam muncul di tangannya. Dengeng! Tombak penghukum iblis meledak dengan cahaya hitam pekat dan aura tombak dingin yang menggigit menyebabkan ruangan bergetar. Chu Hen mengulurkan lengannya dan serangkaian bayangan muncul di udara. Tombak penghukum iblis menyerang tenggorokan Pang Ao tanpa henti. Mata Pang Ao menjadi dingin dan aura kuat muncul dari tubuhnya. Dia mengulurkan tangan kirinya dan dengan sedikit gemetar, dia dengan kuat menggenggam ujung tombak pembunuh iblis. Huff! Kamu ingin menjadi sombong di hadapanku hanya dengan sedikit kemampuan ini. Tangan kiri Pang Ao mencengkeram tombak penghukum iblis dengan rat. Kemudian, dia bergegas maju dan meninju dengan tangan kanannya, mengarah ke kepala Chu Hen. Saat dia meninju, api iblis hijau yang melonjak langsung menutupi seluruh lengan Pang Ao. Panas terik menyebabkan ruang terdistorsi. Api iblis hijau berkumpul di tangan Pang Ao dan berputar, membentuk bola api iblis yang sangat ganas. Ekspresi penonton di bawah panggung berubah saat melihat adegan ini. Api iblis Pang Ao terkenal sombong. Jika Chu Hen terkena pukulan ini, konsekuensinya akan sangat serius. Pergilah ke neraka. Huff! Kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Namun, wajah Chu Hen tidak menunjukkan sedikitpun kepanikan. Menghadapi serangan Pang Ao yang mengancam, Chu Hen juga meninju dengan tangan kirinya. Sinar hitam aneh melilit tinjunya dan menari-nari sembarangan, seolah-olah itu melekat pada lapisan api dunia bawah. Apakah orang itu ingin mati? Dia sebenarnya berani menghadapi api iblis kakak senior Pang Ao secara langsung. Seluruh lengannya akan lumpuh. Betapa bodohnya! Dalam sekejap, di bawah tatapan hati-hati dari kerumunan, tinju yang mengumpulkan api hijau bertabrakan dengan tinju yang diselimuti cahaya hitam. Bang! Dampak kekerasannya seperti tumbukan dua gunung. Kekuatan yang melonjak mengguncang seluruh panggung, dan riak hijau dan hitam yang berpotongan menyebar di antara keduanya. Ubin batu pada platform di bawah kaki mereka hancur total. Retakan padat menyebar ke segala arah. Namun, adegan lengan Chu Hen dilahap oleh api iblis Pang Ao tidak terjadi. Cahaya hitam yang aneh tidak menunjukkan tanda-tanda dikalahkan di bawah pengaruh api iblis hijau. Apa yang terjadi? Kekuatan macam apa itu? Itu benar-benar bisa menahan api iblis Pang Ao. Mungkinkah dia juga seorang Suan, batas garis keturunan tubuh Suan? Hua! Seluruh penonton gempar. Mata semua orang tertuju pada lapisan cahaya hitam aneh yang menempel di sekitar tubuh Chu Hen. Di saat yang sama, para siswa dan mentor dari prefektur Tensei tiba-tiba teringat sesuatu. Sejak awal, Chu Hen tidak pernah memberitahu siapapun berapa batas garis keturunannya. Sekarang, melihat kekuatan aneh yang tampaknya tidak dirugikan di bawah api iblis Pang Ao, semua orang secara alami berpikir bahwa Chu Hen harus memiliki batas garis keturunan tubuh Suan. Sebelum semua orang pulih dari keterkejutannya, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Weng! Dengan suara gemetar, aura Chu Hen kembali meningkat tajam. Dengan ledakan, bang, api berwarna cian di tangan Pang Ao tiba-tiba meledak. Apa? Ekspresi penonton kembali berubah drastis. Kekuatan Chu Hen sebenarnya telah melampaui kekuatan Pang Ao. Kekuatan tersembunyi yang seperti semburan keluar dari tangan Chu Hen. Pang Ao sedikit terkejut. Ketika kekuatan besar memasuki tubuhnya, tangan kirinya dengan cepat melepaskan tubuh di menpunisir Spir. Kemudian, dia menggerakkan tubuhnya dan menggunakan kekuatannya untuk mundur. Chu Hen memanfaatkan situasi ini untuk mengejar dan menyerang. Tombak penghukum iblis bergerak lurus ke bawah, dan bayangan tombak yang mempesona mengejar Pang Ao seperti badai. Momentum tombak yang sangat tajam memicu kekuatan angin dan guntur. Pang Ao mengerutkan kening. Kemudian, api iblis hijau yang menempel di sekujur tubuhnya dengan cepat berkumpul di belakangnya, membentuk sepasang sayap hijau menyala. Sayap yang menyala-nyala terbuka. Wah, Pang Ao langsung meninggalkan bayangan di tanah. Dia melompat dan melesat puluhan meter ke langit. Huff, bocah nakal, aku telah meremehkanmu. Begitu dia selesai berbicara, aura Pang Ao meningkat secara eksplosif beberapa kali lipat. Dengan lambayan tangannya, bola api Chian turun dari langit, menutupi langit dan bumi saat mereka menerkam ke arah Chou Hen di bawah. Hujan bola api hijau sangat lebat dan jangkauannya luas. Mata Chou Hen menjadi dingin, dan cahaya dingin muncul di sudut matanya. Segera, aura menakjubkan dan dingin muncul dari tubuhnya. Dia mengangkat dimenpuni serstir dan melepaskan cahaya ungu cemerlang seperti matahari. Kejutan roh, hujan tombak. Dalam sekejap, bayangan tombak ungu yang tak terhitung jumlahnya bertemu dan bertabrakan dengan bola api hijau yang jatuh dari langit. Pemandangan indah tersebut terus menerus menstimulasi penglihatan penonton. Tabrakan di ketinggian antara bayangan tombak dan hujan yang membara bagaikan kembang api yang mekar di langit. Gempa susulan yang kacau balau dari kekuasaan meledak secara sembarangan. Pada saat ini, kemampuan yang ditunjukkan Chou Hen benar-benar menyebabkan banyak orang berseru dalam hati mereka. Beberapa bulan lalu, dia memenangkan kejuaraan daftar bumi. Beberapa bulan kemudian, dia juga bersinar di kejuaraan daftar surga. Siapa sangka bahwa seorang jenius yang luar biasa akan ditolak oleh hampir 30 rumah bela diri tingkat tinggi lebih dari setahun yang lalu. Pada akhirnya, prefektur Tensei menerima tawaran seperti itu secara cuma-cuma. Bahkan jika Chou Hen kalah dalam pertempuran ini, tidak ada yang berani meremehkannya. Bang! Konfrontasi antara bola api dan hujan tombak menyebabkan ledakan besar dan hebat di langit. Lapisan demi lapisan gelombang udara yang panas menyelimuti seluruh langit di atas arena. Tepat pada saat ini, api biru di sekitar tubuh pangau melonjak dan melonjak seperti air pasang, dan dia berteriak keras dengan suara muram. Pancuran api setan. Dengeng dengungan. Pada saat berikutnya, api hijau tak berujung menjadi gelisah secara tidak normal, menutupi langit dan bergulung dengan hebat. Yang terjadi selanjutnya adalah niat membunuh yang kuat. Hujan panah api hijau yang padat sekali lagi turun dari langit, menyapu kekuatan yang tak terbendung dan menakutkan, menyerang Chou Hen. Dibandingkan dengan bola api hijau sebelumnya, kekuatan hujan panah ini beberapa kali lebih kuat. Banyak anak panah tajam dan ramping terkondensasi dari api iblis. Mereka seperti anak panah cahaya terbang yang berasal dari ribuan tahun yang lalu, sangat merusak dan mematikan. Gelombang udara kuat yang tak terhitung jumlahnya terseret ke udara, momentumnya sangat mengejutkan. Melihat serangan Pang Ao, para jenius dari berbagai tim diam-diam terkejut. Bahkan Huang Fuliang, bukan malam aneh, Lu Qi, Ki Teng, dan Qin Ying Xiao memiliki pandangan yang sedikit serius di mata mereka. Para penonton kekaisaran bintang suci semuanya merasa tegang. Mereka diam-diam berkeringat untuk Chou Hen. Meskipun mereka kagum dengan kekuatan Pang Ao, mereka juga menantikan bagaimana Chou Hen akan melarikan diri dari situasi ini. Hujan seribu anak panah. Jangkauan hujan panah hijau sangat luas, mencakup lebih dari separuh arena. Hampir tidak ada tempat bagi Chou Hen untuk bersembunyi. Tentu saja, dia tidak punya niat untuk bersembunyi. Cahaya tajam melintas di mata Chou Hen, dan aura melonjak keluar dari tubuhnya. Seiring dengan cahaya terang dan menyilaukan, tanda segel terang yang seterang kaca tiba-tiba muncul di depan Chou Hen. Segel ini berwarna hijau dan bersinar terang. Itu adalah segel Gale. Mengikuti seruan yang datang dari kursi penonton, angin kencang dan kencang tiba-tiba mengamuk di sekitar Chou Hen. Aliran udara yang mengamuk menari-nari secara sembarangan dan bila angin yang tajam memenuhi langit saat mereka terbang secara acak. Apakah dia akan menggunakan bila angin untuk melawan hujan panah? Tepat ketika semua orang bingung, swosh, dengan suara yang mengguncang bumi, tirai air yang mengjulang tinggi muncul dari segala arah di sekitar Chou Hen tanpa peringatan apapun. Sedetik sebelum tirai air yang mengjulang ke langit menyelimuti Chou Hen, semua orang dengan jelas melihat munculnya tanda terang lainnya. Itulah segel airnya. Segel Gale dan segel air diaktifkan pada saat yang sama, melepaskan kekuatan yang kuat. Dalam sekejap, dengan lokasi Chou Hen sebagai pusatnya, pusaran air yang besar dan dahsyat terbentuk. Pusaran angin dan air yang sangat besar menyatu. Di dalam pusaran air, ada bila angin yang tercampur. Di bawah pengaruh bila angin, kecepatan putaran pusaran air itu sangat aneh. Aliran udara ke segala arah diaduk. 298. Gemuruh. Tornado yang terbentuk dari perpaduan bila angin dan tenaga air memicu aura yang menakutkan dan mengamuk. Selanjutnya, ia menyapu hujan panah api iblis hijau dengan kekuatan untuk melenyapkan seribu tentara. Aura yang mengejutkan menggerakkan aliran udara ke segala arah. Langit dan bumi diam-diam berubah warna. Gelombang udara dingin dan panas yang terjalin bergulung dari panggung menuju kursi penonton di sekitarnya. Tornado yang menyelimuti Chou Hen sangat menakutkan. Airnya bercampur dengan bila angin, dan bila angin itu bercampur dengan tenaga air. Itu seperti seekor naga yang mengayunkan tubuh besarnya. Boom. Meskipun hujan panah api iblis sangat lebat dan deras, di bawah sapuan tornado, mereka semua terhenti. Usaran air angin dan hujan terus melahap panah api iblis. Air dan api menyatu, menyebabkan awan kabut putih membubung di udara. Melihat gerakan yang ditunjukkan Chou Hen. Semua orang di kursi penonton berseru kaget. Selain para ahli kekaisaran angin berkabut, tidak banyak orang yang bisa menggunakan kombinasi tenaga angin dan air sebaik Chou Hen. Chou Hen sebenarnya dapat menggabungkan dua jenis prasasti rune menjadi satu. Orang ini. Aku tahu dia bisa menggabungkan prasasti air dan api di masa lalu. Sepertinya dia diam-diam telah meneliti banyak jurus baru. Luar biasa. Banyak jenius muda dari kerajaan bintang suci yang diam-diam terkesan. Dibandingkan dengan para jenius dari lima kerajaan lainnya, mereka relatif lebih akrab dengan masa lalu Chou Hen. Sejak dia masuk ke kota kekaisaran sebagai murid baru hingga sekarang, perubahan yang terjadi tidak bisa dikatakan kecil. Saat pertarungan antara Chou Hen dan Pang Ao mencapai momen ini, wajah semua orang dipenuhi dengan kesungguhan. Bahkan para penguasa dari enam dinasti besar di pavilion utara jelas jauh lebih serius dari sebelumnya. Terutama raja penguasa bayangan api, dia benar-benar tidak boleh kalah. Jika Pang Ao kalah lagi, dia bisa langsung mengumumkan eliminasi Flame Shadow Empire. Apakah mereka bisa menguasai reruntuhan kerajaan kuno tujuh jiwa hanyalah masalah kecil? Lagi pula, sudah bertahun-tahun berlalu dan sumber daya kerajaan kuno tujuh jiwa hampir habis. Bahkan jika mereka tersingkir, mereka pasti tidak bisa menjadi yang pertama tersingkir. Pang Ao yang sedang melayang di udara di atas arena tentu mengetahui pentingnya memenangkan pertandingan ini. Saya pasti tidak akan kalah. Pang Ao mengatupkan giginya, matanya merah karena marah, seolah hendak meludahkan api. Dia menatap Chou Hen, yang berada di pusaran air dan angin, seolah-olah dia telah meluncurkan pertahanan absolut, melindunginya dari segala arah, tanpa celah atau celah sedikitpun. Langkah seperti ini tidak berarti apa-apa bagiku, Pang Ao. Bocah, kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Bas dengungan. Bersamaan dengan raungan marah Pang Ao, api iblis berwarna biru yang tak ada habisnya langsung meletus seperti semburan air. Dengan dia sebagai pusatnya, kobaran api yang besar menyebar ke segala arah. Aura kuat yang terus meningkat menyelimuti seluruh panggung, menyebabkan semua orang di penonton merasakan tekanan yang kuat. Nyala api membakar dunia, dan semua orang merasa seolah-olah mereka sedang berdiri di samping tungku. Semua orang yang hadir mengerutkan kening dan merasa terkejut di dalam hati mereka. Jelas sekali, Pang Ao akan menggunakan kartu asnya. Gemuruh. Suara guntur yang deras masih terdengar di telinga. Pada saat berikutnya, api iblis Cian yang menutupi langit dan bumi dengan cepat menyatu, dan tekanan besar menjadi semakin mengejutkan. Setelah itu, bayangan besar seekor harimau iblis tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Ini adalah harimau iblis dengan sepasang sayap di punggungnya, dan seluruh tubuhnya ditutupi bulu Cian. Tubuh binatang itu, yang lebarnya lebih dari 100 meter, seperti gunung di atas kepala semua orang. Pang Ao berada di dalam perut bayangan harimau iblis, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura ganas binatang iblis. Mengaum. Harimau iblis besar itu membuka mulutnya lebar-lebar dan membuat postur menerkam, mengeluarkan raungan yang mendominasi. Raungan ini dipenuhi dengan aura ganas dari binatang buas. Aura ganas yang menakutkan menekan, menyebabkan gendang telinga penonton di bawah terasa sakit. Di saat yang sama, pusaran air dan angin yang menyelimuti Cuhan langsung meledak. Bang! Pusaran air yang besar ditekan oleh aura ganas harimau iblis, dan bila angin yang berantakan serta aliran air memercik secara sembarangan. Sosok muda dengan sikap luar biasa muncul kembali di hadapan semua orang. Namun, berdasarkan situasi saat ini, itu bukanlah sesuatu yang bisa membuat Cuhan santai. Menghadapi harimau setan Cian yang melayang di langit, mata Cuhan menyipit, dan beberapa sinar cahaya dingin melintas di sudut matanya. Hehehehaha, Pang Ao tertawa gila-gilaan, nak, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Hari ini, saya akan memberi tahu Anda apa kesenjangan sebenarnya. Mengaum. Begitu dia selesai berbicara, auman harimau iblis mengguncang hati para penonton sekali lagi. Segera, harimau iblis yang mendominasi mengulurkan cakar kanannya yang sebesar istana, dan langsung menekan cuhen di bawah. Tekanan yang tak terbendung itu seperti gunung yang menutupi puncaknya, dan angin kencang menumpuk. Aliran udara yang sangat kacau memenuhi setiap sudut area kompetisi. Oh tidak, cuhen tidak bisa bersembunyi lagi, seorang jenius dari tim bintang suci berseru. Para penonton dari kerajaan bintang suci juga merasakan hati mereka menegang, dan wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi muram. Namun, melihat cakar besar harimau iblis yang terus-menerus menekan, mata cuhen tidak menunjukkan sedikitpun kepanikan. Dia langsung mengaktifkan teknik tempering tubuh matahari menyala. Dalam sekejap, nyala api ilusi tiba-tiba muncul dari dalam tubuh cuhen. Api ilusi yang indah itu seperti lingkaran cahaya cemerlang yang bertahan di luar bintang-bintang. Kulit di tubuh cuhen samar-samar memancarkan kilau sebening kristal, dan aura kekerasan seperti binatang buas melonjak ke langit. Boom! Sebuah ledakan yang sangat dahsyat dan dahsyat meletus di tengah arena pertempuran. Batuan dari segala ukuran meledak terus-menerus, dan sebagian besar arena pertempuran runtuh. Gelombang udara yang dahsyat dan dahsyat menyebar di arena, dan kekuatan yang kuat menyapu ribuan tentara. Batuan yang tak terhitung jumlahnya langsung dihancurkan oleh sisa kekuatan. Para penonton dan tanda pagar 39, hati ada di tenggorokan mereka. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mata semua orang gemetar. Mereka melihat lubang cakar yang sangat besar tiba-tiba muncul di arena. Cakar kanan harimau iblis hijau besar menekan arena, dan aura ganasnya sangat menakutkan. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah cakar besar harimau iblis itu tidak sepenuhnya menekan tanah. Di bawah cakar besar itu, sosok muda yang dikelilingi oleh api ilusi sedikit menekuk lututnya, dan kedua tangannya menahan cakar besar harimau iblis itu seolah-olah dia sedang mengangkat gunung. Ya Tuhan! Dia, dia memblokirnya. Mata semua orang terbelalak saat melihat pemandangan di depan mereka. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Apakah Cuhan dengan paksa memblokir serangan menakutkan Pang Ao hanya dengan tubuhnya? Pada saat ini, bahkan Huang Fuliang, Ye Bu Gui, Lu Qi. Beberapa dari mereka tidak dapat lagi mempertahankan ketenangan mereka. Bahkan kaisar dari enam dinasti besar yang berada di pavilion di utara pun terkejut. Kekuatan macam apa yang dimiliki oleh tubuh yang tidak terlalu tinggi atau kokoh itu? Seberapa kuat tubuh kedagingan Cuhan? Di bawah arena, Long Suansuang, Long King Yang, dan Luo Mengxiang semuanya memiliki ekspresi serius di wajah mereka, dan mereka diam-diam mengkhawatirkan Cuhan. Dengeng dengungan. Pang Ao terus melepaskan tekanan kuat setelah gagal menghancurkan Cuhan dengan satu serangan. Retak. Tanah di bawah kaki Cuhan yang sudah retak seperti jaring laba-laba mulai runtuh sedikit demi sedikit. Lututnya sedikit gemetar, dan pembulu darah didahi serta lengannya menonjol. Cuhan, bertahanlah, Long King Yang berteriak. Detak jantung setiap orang tegang, dan telapak tangan mereka berkeringat. Kakak Cuhan, Ye Yao menggigit bibir merahnya dari tribun penonton Mamot Martial House, dan tangan kecilnya mencengkram ujung bajunya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Hehehe, Pang Ao tertawa nakal, kamu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sudah berakhir. Mengaum. Harimau iblis sekali lagi mengungkapkan kemarahannya yang ganas, dan di bawah tekanan yang menakutkan, seluruh arena berguncang. Hehehe, tiba-tiba, senyuman dingin muncul di wajah Cuhan. Memang, ini waktunya untuk mengakhiri ini. Apa? Boom. Pada saat berikutnya, aura yang lebih kuat meledak dari tubuh Cuhan, dan api ilusi yang mengelilingi tubuhnya seperti gempa susulan dari ledakan bintang. Bangkit. Cuhan meraung keras. Runtuhan di bawah tubuhnya benar-benar hancur ketika energi yang sangat dahsyat keluar. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi rasa tidak percaya, cakar harimau iblis raksasa yang menekan Cuhan dengan paksa terangkat tinggi ke udara. Astaga. Apa? Tidak menunggu penonton pulih dari keterkejutannya, Cuhan yang berhasil lolos dari tekanan cakar besar itu langsung membentangkan sepasang sayap umu cerah. Aduh. Bayangan yang cepat dan ganas melonjak, dan Cuhan langsung mencapai ketinggian hampir seratus meter. Dengeng. Aura yang melonjak tak tertandingi meledak dari tubuh Cuhan, dan angin serta awan tidak stabil. Langit dan bumi gelap, dan aura pembunuh yang sangat dingin menyapu seluruh arena. Mendampingi gemetarnya ruang, sosok iblis abu-abu besar mengembun dan muncul di belakang Cuhan dalam sekejap. Apakah itu gerakannya? Para tamu dinasti bintang suci mengepalkan tangan mereka dan hati mereka bergetar. Wuss. Tombak pembunuh iblis yang cepat dan ganas muncul lagi di tangan Cuhan. Dengeng. Semburan siklon hitam dengan cepat berkumpul di telapak tangan kanan bayangan iblis, dan bayangan tombak yang mendominasi dan luar biasa segera muncul di antara langit dan bumi. Serangkaian transformasi kekuatan selesai dalam sekejap. Saat Pangau hendak melakukan serangan putaran berikutnya, Cuhan sudah meninggalkan posisi aslinya. Dia melompat keluar, dan dengan postur menyelam, dia bergegas menuju harimau iblis raksasa di bawah. Dalam proses bergerak, Cuhan mengangkat tombak hitam di atas kepalanya, dan memegang rat tubuh tombak itu dengan kedua tangannya. Dan bayangan iblis yang mendominasi di belakangnya juga mengangkat bayangan tombak di tangannya ke atas kepalanya, seperti tombak. Kekuatan mengerikan yang tak terbatas menekan Pangau. Wajah Pangau berubah, dan sebelum dia bisa menyelesaikan pertahanan apapun, bayangan tombak hitam sepanjang 100 meter telah menembus udara, dan bersiul ke arahnya. Gemetar jiwa, bunuh. Boom! Ruangan itu bergetar hebat. Di bawah tatapan kaget penonton, bayangan tombak dingin di tangan bayangan iblis di belakang Cuhan langsung menusuk kepala harimau iblis hijau. Bayangan tombak hitam yang mendominasi tidak dapat dihentikan, dan saat terus turun, ia menembus tubuh besar harimau iblis. Segera setelah itu, Cuhan dengan cepat turun, dan tombak penghukum iblis, yang dikelilingi oleh kekuatan yang menakjubkan, seperti anak panah tajam yang menembus api hijau. Itu tidak dapat dihentikan, dan membelah ombak. Dalam sekejap, ia menembus tubuh harimau iblis hijau, dan langsung ke perutnya, bergegas menuju Pangau. Terserah kamu, ini sudah berakhir. Senyuman dingin muncul di wajah Cuhan. Wajah Pangau berubah drastis, dan pupil matanya yang menyusut seukuran jarum memantulkan tombak hitam yang terbang ke arahnya. Wajah semua orang juga berubah drastis, dan mereka hanya bisa menyaksikan tombak penghukum iblis di tangan Cuhan jatuh ke arah pihak lain. Bang! Hati setiap orang serasa dihantam palu yang berat. Dimon puniser spear yang menelan dan meludahkan cahaya hitam langsung mengenai dada Pangau. Sinar cahaya hitam langsung menembus tubuh pihak lain seperti anak panah yang tajam, dan keluar dari punggungnya. Tubuh Pangau bergetar hebat, dan pada saat yang sama, seteguk darah terus-menerus muncrat dari mulutnya. Darah hangat dan cerah menari-nari di udara. 299. Bang! Tombak pembunuh iblis yang mengejutkan jiwa, yang diselimuti cahaya hitam yang mendominasi, menghantam dada Pangau. Detik berikutnya, seberkas cahaya hitam menembus tubuh Pangau dan keluar dari punggungnya. Darah hangat dan mempesona berceceran di udara. Ah! Bersamaan dengan jeritan sedih, gelombang kejut yang dahsyat melanda seluruh dunia. Pangau seperti seekor burung yang terkena gravitasi, jatuh secara diagonal dari langit. Seteguk besar darah terus menerus muncrat dari mulutnya. Auranya yang kuat dengan cepat ditarik kembali, dan dia langsung menjadi sangat putus asa. Bang! Pangau terjatuh dengan keras ke tanah, membuat lubang yang dalam. Darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Di dadanya, ada lubang berdarah yang mengejutkan, dan darah yang mengalir keluar mewarnai sebagian besar dadanya menjadi merah. Wajah tak berdaya dan pucat itu dipenuhi keengganan dan kebencian. Hilang! Pangau dikalahkan sepenuhnya. Pada saat ini, banyak orang merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Semua tamu dan jenius tim Flamesado merasakan hati mereka jatuh ke dasar jurang. Kekalahan Pangau tidak diragukan lagi mengumumkan eliminasi awal tim Flamesado. Di pavilion megah di utara, wajah raja penguasa bayangan api pucat pasi. Alisnya yang dirajut erat seperti dua ulat sutera mati. Kaisar lainnya, ekspresinya juga sedikit serius. Tidak ada yang menyangka kecelakaan akan terjadi silih berganti. Salah satunya adalah Tan Xiao, dan yang lainnya adalah Pangau. Dua anggota terkuat dari tim Flamesado dikalahkan berturut-turut oleh orang yang sama. Jika orang ini adalah pemimpin tim dinasti tertentu, itu akan baik-baik saja. Namun, nama Chu Hen adalah nama yang belum pernah didengar banyak orang di dinasti lain. Melihat Pangau, yang terbaring di tanah, tidak bisa bergerak, dan auranya sangat putus asa setelah dikalahkan oleh Chu Hen, seluruh tempat menjadi sunyi-senyap. Termasuk Huang Fuliang, Ye Wu Gui, Ki Teng, Lu Qi, Qin Ying Xiao, dan para jenius lainnya, cara mereka memandang Chu Hen berubah. Boom! Setelah hening beberapa saat, sorakan muncul dari penonton. Haha, kakak senior Chu Hen sangat keren. Li Huiye, Mo Feng, Zhou Lu, dan yang lainnya dari prefektur Tensei menjadi gila. Chu Hen perkasa. Chu Hen adalah yang terkuat. Selamat telah meraih dua kemenangan berturut-turut. Penonton Kerajaan Bintang Suci bertepuk tangan dan bersorak. Pertarungan antara enam kerajaan sudah cukup membuat Chu Hen memenangkan sorak-sorai seluruh penonton. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Chu Hen sendirian melenyapkan seluruh tim Flamesado. Ibu, lihatlah kemampuan Chu Hen di usia yang begitu muda. Benar-benar langka. Setelah pertempuran peringkat surgawi selesai, saya pasti akan menghadiahinya dengan pantas. Kata penguasa Bintang Suci Huang Fu Hao kepada Permaisuri Ilahi di sampingnya. Permaisuri Ilahi sedikit mengangkat kelopak matanya dan menjawab dengan acuh-ta'acuh. Anakku, masih terlalu dini untuk berbahagia. Ini baru putaran kelima kompetisi ini. Antusiasme Huang Fu Hao segera diredam oleh kata-kata santai Permaisuri Ilahi. Dia memaksakan senyum dan berkata, Ibu benar. Aku kehilangan ketenanganku. Putri Huang Fu King melihat pemandangan ini, tapi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dalam hati. Namun, penampilan Chu Hen memang diluar ekspektasi Huang Fu King. Hanya dalam beberapa bulan, Chu Hen sudah sebanding dengan pemimpin enam tim besar. Bagi tim kerajaan Bintang Suci, ini jelas merupakan sesuatu yang patut dirayakan. Aduh! Di bawah sorak-sorai penonton, sayap cahaya ungu di belakang Chu Hen ditarik kembali saat ia terus mendarat di atas panggung. Tepat pada saat ini, sosok tinggi dan tegap melompat ke arena. He he, Ki Teng dari Kekaisaran Boulder. Tolong beritahu saya, Saudara Muda Chu Hen. Ki Teng, pemimpin tim Boulder Empire, adalah seorang jenius terkemuka dengan batas garis keturunan tubuh pasir emas. Huah! Dalam sekejap, seluruh arena kembali dipenuhi kebisingan dan keributan. F. Cek, tidak mungkin. Mengapa kita tidak bergantian? Mu Feng berteriak dengan ketidakpuasan. Tan Xiao, Pang Ao, dan sekarang Ki Teng. Satu demi satu, para jenius terkemuka datang untuk menantang Chu Hen. Hal ini kurang lebih menyebabkan orang-orang di Kerajaan Bintang Suci merasa jijik. Namun, pada kenyataannya, justru karena kekuatan Chu Hen, para jenius dari dinasti lain tidak punya pilihan selain berhati-hati. Saat ini, Chu Hen telah melenyapkan seluruh tim Flame Shadow sendirian. Tim Kerajaan Bintang Suci jelas lebih unggul. Pada saat ini, semangat mereka harus ditekan sepenuhnya. Sejak Pang Ao dikalahkan, satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk menekan Chu Hen hanyalah beberapa pemimpin. Dan Ki Teng, yang mau tidak mau menyerang Chu Hen terlebih dahulu. Sebelumnya di babak penyisihan, Chu Hen dan Ki Teng tidak melakukan kontak langsung. Satu-satunya saat mereka bertemu adalah di lembah terpencil untuk sementara waktu. Dari segi aura dan pencegahan, Ki Teng sedikit lebih kuat dari Pang Ao. Maaf, aku perlu istirahat sebentar, kata Chu Hen dengan tenang. Keputusan ini tidaklah mengejutkan. Menurut Chu Hen, tidak perlu bertarung tiga ronde berturut-turut, terutama melawan-lawan sekuat itu. Oh, kamu tidak berkelahi, Ki Teng mengangkat alisnya dan berkata dengan penuh minat, saya pikir Anda akan setuju. He he, kamu terlalu menganggapku tinggi. Chu Hen menjawab, sederhana. Setelah itu, dia tidak lagi memperhatikannya. Dia dengan tegas berbalik dan berjalan menyusuri arena. Yang menyambutnya adalah tepuk tangan meriah. Kamu tidak terluka, kan? Luo Mengsiang, Long King Yang dan yang lainnya mendatanginya. Chu Hen tersenyum. Tidak. Dasar bocah, kenapa kamu tidak bilang pada kami kalau kamu begitu kuat? Anda membuat kami khawatir tanpa alasan. Long King Yang mengangkat tangannya dan meninju bahu Chu Hen. Chu Hen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak banyak bicara. Tidak buruk. Kamu lebih kuat dari yang aku kira. Mata indah Luo Mengsiang tersenyum tipis. Ya, terima kasih atas pujiannya. Luo cantik, Chu Hen bercanda. Sama-sama, sama-sama, Luo Mengsiang mengangkat pergelangan tangannya dan melambaikan tangannya. Banyak orang yang iri dengan keakraban Chu Hen dan Luo Mengsiang. Namun, karena Chu Hen memilih istirahat, kita yang menjadi pembela baru arena. Dengan banyaknya rintangan yang menghadang, sebagian besar peserta langsung mengurungkan niat untuk naik ke atas panggung untuk unjuk kebolehan. Penonton melihat Not Chuning, Huang Fuliang, Lu Qi, dan Qin Yingqiao. Kompetisi daftar surga enam negara tampaknya telah mencapai pertarungan final. Siapa di antara kalian yang ingin bertarung? Ki Teng memprovokasi mereka dengan cara yang mendominasi. Not Chuning menyilangkan tangan di depannya dan mengusap dagunya dengan satu tangan. Dia tidak berniat untuk langsung bertarung. Huang Fuliang berdiri diam dengan senyum sembrono di wajahnya. Huh, Qin Yingqiao mencibir dan mengangkat pedangnya. Namun, pada saat itu, Lu Qi dari Misty Wind Group melangkah maju lebih dulu. Wah, kerumunan tidak setenang sebelumnya. Ini grup angin berkabut Lu Qi. Menarik, perbedaan keduanya sangat besar. Kamu sedang membicarakan penampilan mereka, kan? Ki Teng tingginya dua meter dan tampak perkasa. Dia adalah simbol kekuasaan absolut. Lu Qi, sebaliknya, memberikan perasaan lembut dan halus. Dia memiliki wajah yang sangat polos dan cantik serta sepasang mata yang besar dan berair. Dia tampak seperti gadis kecil yang lemah. Namun, semua orang tahu bahwa tidak ada yang berani memperlakukannya sebagai gadis kecil yang tidak berbahaya. Pada akhirnya, mereka bahkan tidak punya tempat untuk menangis. Sial, Ki Teng mengutuk. Lu Qi, yang berjalan ke arena, melebarkan matanya dan terlihat sangat polos. Kakak senior Ki Teng, mengapa kamu memarahiku? Bisakah kamu turun? Aku tidak ingin melawanmu. Tidak, aku sudah sampai di sini. Jika aku terjatuh, aku akan kalah. Bisakah kamu berhenti berpura-pura, dasar jalan busuk? Melihat wajahmu saja membuatku merasa tidak nyaman. Kenapa kamu memarahiku lagi? Aku tidak hanya akan memarahimu, tapi aku juga akan membunuhmu. Ki Teng benar-benar marah dengan dua kalimat pendek itu. Tanpa sepatah kata pun, dia menyerang pihak lain. Penonton menggelengkan kepala. Tampaknya Ki Teng sangat menderita di tangan Lu Qi. Cara terbaik menghadapi wanita seperti ini adalah dengan tidak berbicara dengannya. Kalau tidak, cepat atau lambat dia akan dipermainkan sampai mati. Gigi bumi retak, teriak Ki Teng. Esensi sejati yang melonjak dilepaskan dari tubuhnya, dan pada saat berikutnya, paku tanah yang tajam dengan cepat keluar dari tanah, meluas ke arah Lu Qi dengan kecepatan yang sangat cepat. Lu Qi mengangkat matanya yang indah dan sedikit keseriusan melintas di matanya. Pisau air, gelombang kejut. Dengeng. Gelombang air melonjak dari belakangnya. Gelombang air yang dahsyat menyapu seperti binatang buas. Paku bumi di tanah semuanya terpotong oleh gelombang kejut air. Langkah pertamanya adalah serangan yang menakjubkan, dan dia bahkan tidak mencoba untuk menyelidiki lawannya. Lu Qi ini benar-benar orang yang merepotkan. Aliran deras yang dahsyat meratakan paku-paku bumi di tanah dan terus menyerang Ki Teng. Saudara senior Ki Teng, berhati-hatilah. Air saya beracun. Kamu akan tamat jika menyentuhnya, Lu Qi, baik hati, mengingatkannya. Huff. Ki Teng mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Cahaya keemasan dilepaskan dari tubuhnya. Cahaya keemasan bersinar dengan kilau yang jelas. Itu bukanlah energi sejati yang murni, tetapi dicampur dengan pasir emas halus. Chu Hen, yang telah kembali ke area kontestan, mengangkat alisnya dan matanya berbinar. Batas garis keturunan Lu Qi adalah tubuh mistik jiwa air. Batas garis keturunan Ki Teng adalah tubuh mistik pasir emas. Kepadatan dan berat pasir emas lebih besar dibandingkan pasir biasa. Ini berarti Ki Teng tidak hanya kuat, tetapi pertahanannya juga sangat mengejutkan. Hal ini membuat Chu Hen sedikit bingung. Mengapa Lu Qi mengambil inisiatif untuk memilih lawan yang kuat? Boom! Pasir keemasan membentuk perisai yang menghalangi derasnya aliran air. Kemudian, Ki Teng mengangkat lengan kanannya, dan pasir emas di sekitarnya dengan cepat berkumpul menjadi sebuah lengan besar. Ki Teng merentangkan kelima jarinya, dan tangan pasir emas itu memunculkan kekuatan yang tak terhentikan saat mencapai ke arah Lu Qi. 300. Final enam negara, turnamen peringkat surga telah berubah menjadi lebih buruk. Dengan tersingkirnya tim Flamesado, bisa dikatakan pertarungan telah memasuki paru kedua turnamen. Pemimpin tim Giant Rock, Ki Teng, bertahan, sedangkan pemimpin tim Misty Win, Lu Qi, bertarung. Anggota terkuat dari kedua tim sudah terlibat dalam pertarungan sengit. Tangan pengikat pasir. Gemuruh. Pasir emas halus mengelilingi tubuh Ki Teng. Cahaya kemasan itu begitu terang hingga tampak seperti bubuk emas. Dia mengangkat lengan kanannya, dan tangan pasir emas besar bergerak ke arah Lu Qi dengan aura yang tak terhentikan. Tangan pasir emas raksasa itu bergerak sangat cepat, dan auranya yang kuat seperti di menbumi. Wajah cantik Lu Qi membeku, dan sedikit kesungguhan muncul di matanya yang besar dan polos. Wuss! Kaki Lu Qi bergerak, dan dia segera mundur ke belakang. Tangan pasir emas raksasa mengejarnya, dan kecepatannya meningkat. Riak air, perangkap jaring. Melihat dia tidak bisa menghindari tangan pasir emas raksasa itu, Lu Qi segera mengeluarkan teknik rahasia yang kuat. Dia mengangkat tangannya yang ramping dan putih, seolah-olah sedang memetik senar sitar. Segera setelah itu, sepuluh benang tipis terlepas dari ujung jarinya. Setiap benangnya sangat jernih, seperti sutra. Di bawah sinar matahari, mereka bersinar dengan kilau yang indah. Wuss! Benang sutra tipis itu terbang keluar dan menjerat tangan pasir emas besar itu dalam sekejap. Ham! Dengan sedikit gemetar, tangan pasir emas itu dengan paksa menghentikan langkahnya. Ini kegigihan yang mengejutkan. Semua orang di arena diam-diam terkejut. Setiap benang sebening kristal itu sepertinya mengandung kekuatan yang sangat besar. Riak air yang indah terus-menerus melilit tangan pasir emas, lalu dengan cepat mengencang. Segera setelah, Bang! Terjadi ledakan, dan pasir kemasan menghujani dari langit. Di bawah tatapan kaget semua orang, tangan pasir emas raksasa itu dihancurkan oleh riak air yang tipis. Kekuatan penghancur yang sangat kuat. Chu Hen, yang berdiri di area kontestan, menyipitkan matanya, dan sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Jika itu orang lain, mereka akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Sebagai pemimpin tim Misty Win, wajah Lucky memang digunakan untuk menipu orang. Huff! Mata kita yang menjadi dingin saat melihat lawannya dengan mudah menetralisir serangannya. Dengan mendengus dingin, aura kuat keluar dari tubuhnya sekali lagi. Hujan pasir dan batu. Fiuh! Angin kencang tiba-tiba naik, dan hujan pasir kemasan yang menutupi langit dan tanah langsung menyapu ke arah Lucky. Setiap butir pasir adalah senjata tersembunyi yang bisa merenggut nyawa seseorang. Mereka baik-baik saja, tajam, dan penuh kekuatan penghancur. Lucky tidak panik saat serangan skala besar mulai terjadi. Dia mengangkat alisnya sedikit, dan aliran mata air jernih mengalir dari punggungnya sepanjang lengan hingga ujung jarinya. Dengeng Dengan jentikan jari Lucky, aliran mata air jernih terbang keluar dan menyebar di udara di depannya, membentuk layar air besar. Cici Pasir emas mengalir menuju layar air, tapi begitu memasuki mata air jernih, kekuatan serangannya menurun tajam. Seolah-olah ia telah jatuh ke dalam rawa, dan tidak dapat menembus lapisan penghalang. Huff! Pada saat yang sama, Kiteng telah meninggalkan posisi aslinya, dan dengan agresif bergegas ke depan Lucky. Tangan kanannya berubah menjadi kepalan batu, dan dia dengan keras menghantamkannya ke lapisan layar air. Hancurkan! Bang! Energi tinju yang menakutkan mengandung kekuatan untuk membelah gunung dan membelah bumi. Beratnya lebih dari 10.000 kg, dan lapisan saringan air langsung hancur berkeping-keping. Tinju batu yang sangat kokoh terus berlanjut ke bawah, dan kekuatan serangannya tidak berkurang saat terus menghantam Lucky. Cantik, kakak senior Kiteng, para jenius dari tim batu raksasa tidak bisa tidak memuji. Namun, Lucky sudah bersiap untuk ini. Dalam sekejap, sepasang sayap biru berkilau terbentang di belakangnya. Saat sayapnya melebar, Lucky langsung meninggalkan tanah dan terbang ke langit. Dengeng! Tinju batu yang kuat lewat di bawah kaki Lucky, dan menghantam udara, menyebabkan ledakan keras. Semua orang di bawah panggung mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Tubuh Lucky dikelilingi oleh mata air jernih, dan sepasang sayap birunya membuat temperamennya yang halus menjadi lebih indah dan indah. Kakak senior Kiteng, kamu membuatku takut setengah mati. Bolehkah bersikap begitu galak? Lucky berkata dengan polos. Diam! Kamu benar-benar iblis kecil yang menyiksa. Tidak ada yang bisa menolak gadis kecil yang begitu lembut dan lembut. Meskipun semua orang tahu bahwa Lucky bukanlah orang yang bisa dianggap enteng, masih banyak orang yang hatinya hampir meleleh ketika melihat matanya yang menyedihkan. Lucky dengan ringan mengerucutkan bibirnya, dan terlihat tidak senang. Huff! Apa kamu memarahiku lagi? Aku sudah bilang, jangan bertingkah manis dan menyedihkan di hadapanku. Kiteng tidak tahan sama sekali, dan kepalanya penuh amarah. Boom! Sebelum dia selesai berbicara, Kiteng meraum marah, dan aura yang kuat meletus. Naga bumi memasuki langit. Dalam sekejap, pilar batu berbentuk spiral melesat dari tanah, dan menyapukan kekuatan penghancur yang kuat ke arah Lucky di langit. Pilar batu itu sangat cepat, dan langsung melonjak hingga ketinggian seratus meter. Lucky menggambar bayangan di udara, dan dia dengan cepat menghindarinya. Wow! Hampir saja, itu membuatku takut setengah mati. Boom! Kemudian, pilar batu besar kedua mengjulang ke langit. Itu juga sangat kuat, dan tampak seperti naga raksasa yang muncul dari tanah. Segera setelah itu, di bawah tatapan hati-hati dan kaget dari penonton, pilar-pilar batu yang melesat ke langit terus-menerus muncul dari arena satu demi satu. Lucky seperti kupu-kupu yang gesit, dan dia menghindari serangan ganas Kiteng yang terus-menerus. Setiap kali dia menghindari serangan dari pilar batu, Lucky akan mengatakan sesuatu yang tidak bersalah, seperti, itu terlalu menakutkan, atau, saya hampir menabraknya. Namun, dia terlihat begitu polos dan naif, membuat orang merasa bahwa Kiteng sedang menindasnya. Hal ini membuat Kiteng marah dan membuatnya geram. Aku sudah bilang padamu untuk diam. Kenapa kamu masih banyak bicara omong kosong? Gemuruh! Dalam sekejap mata, lebih dari sepuluh pilar batu mengjulang ke langit. Aura setiap pilar batu sangat megah. Penonton menggelengkan kepala, meskipun serangan Kiteng sangat ganas dan kuat, tampaknya tidak banyak berpengaruh setelah sekian lama. Di sisi lain, Lucky mampu menyimpan banyak kekuatan inti sejati. Aneh, mengapa kakak senior Kiteng begitu impulsif hari ini? Seorang jenius dari tim batu raksasa bertanya dengan bingung. Saya tidak tahu. Biasanya, kakak senior Kiteng tidak akan begitu marah karena masalah sekecil itu. Aku belum pernah mendengar dia berkonflik dengan tim Misty Win sebelumnya. Para jenius dari tim lain menyaksikan pertarungan dengan mentalitas menonton pertunjukan. Tidak peduli apapun, semakin intens pertempurannya, semakin baik. Di pavilion utara, penguasa enam dinasti besar menyaksikan pertempuran sengit di depan mereka dengan emosi berbeda. Pada saat ini, senyuman tipis muncul di wajah tampan penguasa Tian Luo. Dia melirik satu-satunya penguasa wanita, penguasa angin berkabut. He he, Misty Win Soverein, pemimpin Xiaoya itu adalah muridmu, kan? Begitu dia mengatakan ini, penguasa lainnya juga melihat ke arah penguasa angin berkabut. Yang terakhir sedikit mengangkat alis tipisnya. Mengapa kamu berkata begitu, penguasa Tian Luo? Tidak ada. Aku hanya bertanya. Oh, penguasa ini sangat lembut. Bagaimana saya bisa mempunyai murid seperti itu? Lembut. Begitu dua kata ini keluar, sudut mata penguasa berdaulat. Mata bergerak-gerak, mengingat kembali saat Misty Win Lord masih seorang gadis muda, dia juga seorang gadis terkenal. Penyihir, di provinsi seratus negara. Dia bahkan lebih terkenal daripada Lucky. Kemudian, ketika dia menjadi penguasa dinasti angin berkabut, dia perlahan mulai menahan diri. Namun, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kata, lembut. Dibandingkan dengan dinasti lain, aturan dinasti angin berkabut sangat berbeda. Dinasti lain menyerahkan tahta kepadanya, kepada para pangeran, tetapi dinasti angin berkabut menyerahkan tahta kepada orang terkuat di keluarga Kekaisaran. Entah itu pangeran atau putri, kekuatan adalah segalanya. Bahkan cabang agunan keluarga Kekaisaran memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemilihan tahta. Sistem pewarisan di dinasti angin berkabut ini sangat langka. Tentu saja fakta membuktikan bahwa perempuan di dinasti angin berkabut tidak kalah dengan laki-laki yang berkuasa. Pertarungan di atas panggung semakin intens. Saat ini, ada pilar batu setinggi hampir 200 meter yang mengjulang tinggi ke langit di arena. Namun, dari awal hingga akhir, tidak ada satupun pilar batu yang menghantam Lucky. Kaka senior Ki Teng, kamu pasti lelah. Kalau capek, istirahatlah sebentar. Aku berjanji tidak akan menyerangmu secara diam-diam. Lucky tersenyum manis, terlihat mengemaskan dan imut. Namun, ketika penonton mendengar kata-katanya, sudut mata mereka bergerak-gerak. Dia telah mengumpulkan kekuatan air yang kuat di sekelilingnya, dan mata air jernih di telapak tangannya melonjak dengan fluktuasi energi yang sangat hebat. Apa yang dia maksud dengan berbohong padamu tanpa berdiskusi? Dia tepat di depan mereka. Huff, Kamu gadis bodoh, kamu tidak mengatakan apa yang kamu maksud. Ki Teng memarahi dengan dingin. Bagaimana aku mengatakan maksudku? Istirahat saja. Aku bilang aku tidak akan menyerangmu secara diam-diam, tapi aku tidak bilang aku tidak akan menyerangmu secara terbuka. Lucky membalas. Sikapnya yang merasa benar sendiri sangat menyebalkan sekaligus lucu. Heh, Ki Teng mencibir. Sayangnya, Anda tidak mendapat kesempatan. Gemuruh. Begitu dia selesai berbicara, sesuatu yang membuat semua orang semakin tercengang terjadi. Bersamaan dengan serangkaian ledakan yang menggelegar, 20 dinding tanah dan pilar batu yang berdiri di panggung pertempuran bela diri langsung hancur berkeping-keping, lapis demi lapis hancur menjadi debu. Pemandangan 20 pilar batu setinggi 100 meter yang meledak pada saat bersamaan sangatlah spektakuler. Hati semua orang gemetar mendengar kata-katanya. Mungkinkah? Dalam sekejap, hujan pasir keemasan yang lebat mengalir dari pilar-pilar batu yang hancur. Hujan pasir keemasan itu seperti badai pasir yang langsung menyapu dari segala arah, melonjak menuju luki yang dikelilingi. Iya Tuhan. Orang itu menyembunyikan pasir emas di dalam pilar batu. Terima kasih.